Di tengah malam yang gelap gulita, Guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar langit, menimbulkan malapetaka di langit malam dan mengguncang bumi. Di tengah gemuruh Guntur dan kilat, hujan deras turun. Seolah-olah sungai surgawi telah mengalir deras. Tetes-tetes air hujan membentuk garis-garis dan jatuh dari langit. Di tengah hujan deras dan guntur, si Ejingsuan bagaikan seberkas hantu putih. Jari kakinya mengetuk tanah basah dengan ringan, dan tubuhnya terbang seperti daun willow. Setelah terbang puluhan meter di udara, dia mendarat di tanah lagi dan terbang lagi. Cuacanya buruk, dan sudah larut malam. Hanya ada sedikit orang di distrik-distrik utama kota persenjataan, dan hampir tidak ada pejalan kaki di jalan-jalan. Bahkan beberapa praktisi bela diri yang berpatroli di sekte luar sekte persenjataan menjadi malas dan santai di bawah badai ini, bersembunyi di berbagai benteng untuk menghindari badai. Karena itu, si Ejingsuan yang bergerak seperti hantu di jalanan tidak menarik perhatian apapun. Sesekali ia mendongakkan kepalanya untuk melihat guntur dan kilat di langit. Sambil menentukan arah, ia diam-diam mendekati posisi kinlai. Melihat cara guntur dan kilat jatuh, itu mirip dengan saat dia bertarung dengan binatang pemakan jiwa di lembah hutan batu. Namun, dia telah menghilang selama hampir setahun. Secara logika, dia seharusnya tidak muncul di kota persenjataan. Mata dingin si Ejingsuan dipenuhi dengan keraguan. Dia juga merasa bahwa kecurigaannya agak tidak masuk akal. Dark Asura Hall akan mengawal sejumlah material roh berharga ke kota persenjataan dan menyerahkannya ke sekte persenjataan. Karena jumlahnya banyak, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di sepanjang jalan, dan karena dia sendiri memiliki urusan yang harus diselesaikan di kota persenjataan, dia mengambil tugas mengawal material roh tersebut. Hampir setahun telah berlalu sejak kinlai dan limu meninggalkan kota Ichestone. Dalam kurun waktu tahun ini, Si Ejingsuan telah menggunakan jaringan informasi Dark Asura Hall untuk mencari jejak kinlai dan limu. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Yuan tianya dari Dark Asura Hall. Dia juga telah mengirim orang untuk menyelidiki latar belakang dan berita limu, tetapi tidak ada kemajuan. Seolah-olah kinlai dan limu telah menghilang begitu saja. Tidak ada satupun jejak mereka yang dapat ditemukan. Kemarin, dia baru saja tiba di kota persenjataan dan bersiap untuk beristirahat sejenak. Dalam dua hari, dia akan langsung menuju ke sekte dalam sekte persenjataan. Malam ini, saat dia memberi perintah kepada para jenderal di bawah komandonya, dia tiba-tiba melihat guntur dan kilat yang tidak biasa di suatu area di kota. Jadi dia datang ke sini sendirian untuk menyelidiki. Mungkinkah itu dia? Si Ejingsuan mengerutkan kening. Derai-derai. Di dalam pelataran, sambaran petir menyambar bagaikan cambuk petir yang menyilaukan, menyambar tubuh kinlai dengan kejam. Seluruh tubuh kinlai berkilauan dengan listrik, seolah-olah dia telah menjadi permata yang berkilauan. Di malam yang gelap gulita, dia secemerlang matahari dan bulan. Duduk tegak di lantai batu, ekspresinya serius saat dia memfokuskan seluruh kesadaran pikirannya untuk menyalurkan pemberantasan guntur surgawi. Kemudian, dia menyalurkan kekuatan guntur dan kilat yang menghantam tubuhnya ke lautan spiritualnya. Di lautan spiritual, bola petir yang menyilaukan itu tampak diremas dan dipadatkan oleh tangan langit, sehingga menjadi semakin padat. Istana Natal Guntur dan Petir Kinlai menggunakan pikirannya untuk mengamati perubahan di lautan rohnya. Dia mengekstraksi energi guntur dan kilat dari anggota tubuh dan tulangnya, membungkusnya di sekitar bola petir seperti sutra. Boom-boom-boom. Suara guntur yang dahsyat tiba-tiba menggelegar dari dalam bola petir. Ekspresi kinlai tiba-tiba berubah, dan dia langsung membuka matanya. Berhasil, mata kinlai bersinar terang. Kilatan petir kecil melesat keluar dari pupilnya. Hujan turun dengan deras, dan seluruh tubuhnya basah kuyuk. Namun, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat dia merasakan terbentuknya istana Natalnya, dia menatap langit malam dengan penuh kegembiraan. Menyaksikan kilatan petir di langit malam. Dia menyalurkan pemberantasan petir surgawi. Tubuhnya seperti magnet, menarik lebih banyak petir dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan kekuatan petir dan guntur. Setelah waktu yang tidak diketahui, guntur dan kilat perlahan menghilang ke dalam awan di sembilan langit. Namun, hujan semakin deras dan menakutkan, seolah-olah akan menenggelamkan dunia. MN. Tepat saat dia hendak kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian, indranya yang telah menjadi lebih peka, tiba-tiba merasakan suatu kekuatan hidup yang kuat mendekat. Ekspresinya sedikit berubah. Dia segera mengubah seni rohnya dan menggunakan seni frost untuk mengumpulkan kekuatan. Dalam sekejap, auranya berubah total. Seolah-olah seluruh pribadinya telah berubah. Sebelumnya, ketika dia menyalurkan Heavenly Thunder Eradication, dia memiliki aura yang ganas dan ganas seperti guntur dan kilat. Seolah-olah dia bisa meledak kapan saja dan membunuh semua musuhnya dengan kegilaan yang tak tertandingi. Tetapi sekarang, saat dia menyalurkan seni frost, dia tampaknya telah berubah menjadi bongkahan es tebal. Aura dingin, gelap, dan kejam dilepaskan dari tubuhnya dan dengan cepat membekukan air hujan di halaman. Bahkan tetesan air hujan yang jatuh dari langit berubah menjadi kristal-kristal es kecil sebelum mendarat di kepalanya. Saat mengenai tubuhnya, kristal-kristal itu mengeluarkan suara letupan yang keras. Lapisan tipis kristal es terbentuk di permukaan tubuhnya. Temperamennya tiba-tiba berubah. Berdiri di halaman, tatapannya dingin dan tanpa emosi saat dia menatap dingin ke atap di depannya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Xie Jingxuan berteriak dalam hatinya. Di atap di depannya, di tengah hujan lebat, tubuh Xie Jingxuan diselimuti lapisan cahaya perak terang. Mengenakan pakaian putih, dia berdiri dengan gagah. Matanya yang dingin menatap dan mendarat di tubuh Kin Lai. Setelah hampir setahun, keduanya bertemu lagi pada malam hujan di Armament City. Pikiran Kin Lai segera tenang. Dia terdiam dan tidak berbicara. Dia mempertahankan konsep es di tubuhnya dan menatapnya dengan dingin. Tidak, aura di tubuhnya benar-benar berbeda, dan penampilannya juga berbeda. Xie Jingxuan menatapnya sebentar dan menyadari bahwa pemuda di bawah ini berbeda dari Kin Lai yang dikenalnya. Dinginnya yang menusuk tulang itu hampir bertolak belakang dengan aura Kin Lai di masa lalu. Keduanya terdiam dan saling memandang sejenak. Xie Jingxuan tiba-tiba mengangguk, berubah menjadi bayangan putih, dan pergi. Kin Lai tidak berani bersantai dan masih menyalurkan seni esnya. Setelah waktu yang lama, ketika dia yakin bahwa Xie Jingxuan pasti telah pergi jauh, dia akhirnya kembali ke rumah untuk berganti pakaian. Kin Lai tidak yakin apakah dia mengenali saya. Auranya berbeda, dan penampilannya juga berbeda. Mereka jelas bukan orang yang sama. Xie Jingxuan terbang di jalanan yang berhujan dengan sedikit keraguan di matanya. Tetapi mengapa dia merasa seperti orang yang sama? Satu jam kemudian, dia kembali ke rumah asalnya. Saat ini, Liang Zhong dan belasan Jenderal Dark Asura Hall telah kembali ke rumah untuk bersembunyi dari hujan. Ketika mereka melihatnya kembali, ekspresi mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu kemana Xie Jingxuan pergi pada malam yang hujan seperti itu. Sekian untuk hari ini. Semuanya, beristirahatlah dengan baik. Jika hujan berhenti besok, kirimkan kumpulan material spiritual yang diinginkan oleh sekte persenjataan. Pikiran Xie Jingxuan sedang tidak baik, jadi dia tidak berencana untuk melanjutkan. Dia ingin mengakhiri pembicaraan saat dia datang. Para Jenderal Dark Asura Hall di bawah komandonya membungkuk dan mundur. Hanya Liang Zhong yang tersisa di rumah. Ia berkata, Nona, mengapa Anda tiba-tiba pergi? Apakah Anda melihat sesuatu yang aneh dari lokasi sambaran petir yang terkonsentrasi itu? Itu bukan dia. Xie Jingxuan tahu apa yang ingin ditanyakan Liang Zhong. Dia adalah seorang pemuda seusianya yang mengembangkan semacam kekuatan es dan bukan seni roh guntur. Kilatan petir yang terkonsentrasi itu mungkin terbentuk secara alami dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan orang itu. Liang Zhong juga merasa itu tidak mungkin, jadi dia menganggup dan berkata, Kin Lai telah menghilang selama hampir setahun. Baik Yuantianya maupun kami telah berusaha mencari tahu tentangnya, tetapi kami belum membuat kemajuan apapun hingga sekarang. Memang tidak mungkin dia akan muncul di kota persenjataan. Cincin spasial di tangan Xie Jingxuan menyala, dan enhancet juling tablet muncul di telapak tangannya yang terbuat dari batu giok. Dia menjepit enhancemen juling tablet dengan dua jari dan berkata, Besok, kita akan pergi ke Flame Volcano dan bertanya kepada para ahli dari sekte dalam apakah mereka mengenali diagram roh di dalamnya. Setelah Guru Besarlu melihatnya, dia berkata bahwa dua diagram roh di dalamnya hanyalah diagram pengumpulan roh dan diagram amplifikasi dasar. Namun, kerumitannya jauh melampaui pengetahuannya tentang dua diagram roh ini. Ia sangat terkejut, namun ia tidak dapat melihat apapun dari situ, sehingga tidak dapat memastikan identitas dan latar belakang orang yang membuatnya. Ketika Liang Zhong mengingat ekspresi Guru Besarlu dari Aula Asura kegelapan saat itu, dia juga diam-diam terkejut. Para ahli dari sekte persenjataan itu jauh lebih kuat daripada Guru Besarlu. Wawasan dan pengetahuan mereka pasti lebih baik. Mereka bahkan mungkin dapat melihat identitas orang yang membuatnya dari dua diagram roh itu. Dia berharap demikian, Xie Jingxuan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu ada Liang Saoyang. Ekspresi Liang Zhong menjadi gelap. Setelah menyelidiki sekian lama, mereka akhirnya mengetahui bahwa dia lah dalang di balik insiden lima tahun lalu. Dia baru berusia lima belas tahun lima tahun lalu, tetapi dia sudah sangat licik dan menyebabkan kerugian besar bagi kita. Saya pribadi datang ke sekte persenjataan untuk mengawal material spiritual dan meminta para ahli sekte dalam mengidentifikasi tablet juling ini. Namun, yang terpenting adalah membunuh Liang Saoyang ini, kata Xie Jingxuan dingin. 3 Pengawal Bayangan Agung Menara Bayangan Bayangan Kelabu, Bayangan Hitam, dan Bayangan Darah Selain Bayangan Darah yang tak pernah meninggalkan sisi penguasa menara, Bayangan Kelabu dan Bayangan Hitam seharusnya berada di kota persenjataan untuk melindungi Liang Saoyang secara diam-diam dan mendengarkan perintah serta perintahnya. Liang Zhong mengerutkan kening, sudah sangat merepotkan untuk berhadapan dengan Grey Shadow dan Black Shadow. Jika dia ingin membunuh Liang Saoyang, dia harus mempertimbangkan reaksi sekte persenjataan. Saat ini, dia bukan murid sekte luar, tetapi seorang jenius generasi baru sekte persenjataan. Dia sangat dihormati oleh Master Sekte dan tiga pendeta agung, dan dipandang sebagai penerus Master Sekte seperti Tang Siki. Liang Zhong menghela nafas. Jika sekte persenjataan tahu bahwa kita telah membunuh Liang Saoyang, bukan hanya kau dan aku yang harus menanggung pengejaran sue mao yang tiada henti, Allah Asura kegelapan mungkin juga harus menghadapi pembalasan dendam berdarah dari sekte persenjataan. Nona, mohon pertimbangkan lagi baik-baik. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan sekte persenjataan mengetahui bahwa kita melakukannya. Mendengar Liang Zhong menyebut sue mao, ekspresi sie jingsuan juga sedikit berubah. Jelas bahwa dia juga sangat waspada terhadap sue mao dari sekte persenjataan. Jika Anda tidak dapat menjamin tidak akan terjadi apa-apa, maka sebaiknya jangan bertindak gegabuh. Jika tidak, jika berita tersebut bocor, akan sangat merepotkan. Liang Zhong mencoba membujuknya lagi, seolah-olah dia tidak setuju dengan ini. Aku tahu apa yang harus dilakukan, kata sie jingsuan dingin. Liang Zhong menghela nafas dalam-dalam. Melihat bahwa dia telah mengambil keputusan, dia tidak melanjutkan bicaranya. Dia mengangguk, membungkuh, dan pergi. Keesokan harinya, langit cerah setelah hujan, dan tidak ada awan di langit. Pagi-pagi sekali, Qin Lai kembali ke sekte persenjataan. Ketika dia tiba di pintu masuk sekte, ekspresinya sedikit terguncang. Dia segera melihat Liang Zhong memerintahkan para jenderal Aula Asura kegelapan untuk memindahkan kota-kota besar ke sekte luar. Tong Jihua tersenyum di pintu masuk sambil mengobrol dengan Liang Zhong. Mereka tampak cukup akrab satu sama lain. 152. Salam, Penatua Tong. Qin Lai datang ke pintu masuk dengan ekspresi dingin dan mengangguk pada Tong Jihua sebagai salam. MN. Tong Jihua juga mengangguk dan terus berbicara dengan Liang Zhong. Dia tidak mengatakan apapun lagi padanya. Tubuh Qin Lai diselimuti oleh energi dingin saat ia berjalan melewati Liang Zhong dan Tong Jihua dan masuk ke sekte persenjataan. Ia tidak sengaja melihat ke arah Liang Zhong. Liang Zhong tidak terlalu peduli padanya dan hanya tersenyum saat berbicara dengan Tong Jihua. Ketika Tong Jihua memasuki sekte dalam dan Liang Zhong memerintahkan para jenderal Aula Asura kegelapan untuk lebih berhati-hati, dia secara tidak sengaja melirik punggung Qin Lai. Dia terdiam dan tiba-tiba menatap punggung Qin Lai. Ekspresinya menjadi sedikit aneh. Punggung ini terasa sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tuan Liang, Tuan Liang, Tong Jihua berseru pelan. Liang Zhong tersadar dan sedikit mengernyit. Tiba-tiba dia bertanya, siapa pemuda dingin yang baru saja lewat itu? Qin Bing, seorang murid sekte dalam yang baru saja mendaki gunung. Tong Jihua dengan santai menjelaskan bahwa Tetua Mohai telah menyukainya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam sekte dalam. Dia adalah anggota baru dari kelompok ini. Dia telah lulus ujian bersama dengan Liang Saoyang dan merupakan murid kedua selain Liang Saoyang yang memiliki kualifikasi untuk naik gunung. Qin Bing, Qin Bing, dia belum pernah mendengar nama ini. Mereka seharusnya bukan orang yang sama, tetapi mengapa punggung mereka terlihat sangat mirip? Liang Zhong bergumam lalu bertanya, dari mana dia datang? Dia tidak tahu. Tong Jihua sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Liang Zhong tertarik pada Qin Lai. Kamu juga tahu aturan sekte persenjataan. Mereka biasanya tidak menanyakan latar belakang murid dan hanya melihat bakat mereka. Asal mereka punya bakat, sekalipun mereka rakyat jelata, sekte persenjataan akan menerima mereka. Tidak berbakat, tidak peduli seberapa bagus latar belakang mereka. Mereka tidak akan diterima dalam sekte tersebut. Liang Zhong menganggup dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Ada sebuah pikiran dalam hatinya. Di kaki gunung berapi es Qin, pansuan bertanya dengan ekspresi dingin, kemana kamu pergi tadi malam? Kamu meninggalkan sekte persenjataan dan pergi membeli beberapa barang. Kamu baru kembali pagi ini, kata Qin Lai. Sebagai pengikut sekte dalam, mereka tidak diperkenankan masuk dan meninggalkan sekte persenjataan dengan cara yang tidak teratur seperti pengikut sekte luar. Setiap murid sekte dalam harus memberitahu saya sebelum meninggalkan sekte. Tidak adakah yang mengajarimu sebelumnya? Pansuan menghalangi jalan batu menuju gunung bersama tiga murid sekte dalam lainnya, tampak seolah-olah dia akan menginterogasi mereka. Jelaslah dia hendak turun gunung, namun dia kebetulan bertemu Qin Lai di jalan dan sengaja mencari masalah. Pengikut sekte dalam diizinkan untuk berjalan bebas di dalam dan luar gunung, dan mereka diizinkan untuk masuk dan keluar sekte luar sesuka hati. Namun, jika mereka ingin meninggalkan seluruh sekte, mereka harus memberitahu pansuan terlebih dahulu sesuai dengan aturan. Tapi Tang Siki istimewa, dia adalah orang paling berbakat dalam 10 tahun terakhir dan sangat dihormati oleh Master Sekte dan Mohai. Dia tidak dibatasi oleh banyak aturan sekte dalam. Dia tidak pernah memberitahu pansuan tentang keluar masuknya dia ke sekte, jadi pansuan tidak berani mencari masalah dengannya. Karena dia tidak pernah mengikuti aturan ini, saat dia menjelaskan aturan sekte pada Qin Lai, dia lalai memberitahukannya pada Qin Lai. Oleh karena itu, Qin Lai benar-benar tidak mengetahui adanya aturan ini. Saya baru saja memasuki sekte dalam dan belum begitu mengenal banyak aturan. Saya akan mengingatnya di masa mendatang. Ekspresi Qin Lai dingin, nadanya kaku saat menjawab. Aku lihat kamu tidak punya sikap untuk mengakui kesalahanmu. Pansuan mendengus. Qin Lai mengerutkan kening dan mendonga untuk menatapnya. Lalu apa yang menurut kakak senior harus dilakukan? Menurut aturan sekte, kamu harus. Pansuan tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya. Tatapannya melewati Qin Lai, ekspresinya penuh hormat saat dia berkata, Nona Xie, silakan naik gunung. Qin Lai berbalik. Xie Jing Xuan mengenakan jubah praktisi bela diri seputih salju, ekspresinya acuh-ta'acuh saat dia berjalan dari kaki gunung. Misi utama pansuan adalah membawanya ke atas gunung. Ketika dia melihatnya muncul, dia segera menghentikan pertanyaannya pada Qin Lai dan melotot tajam ke arah Qin Lai. Kemudian, dia dan tiga adik laki-lakinya maju untuk membawanya ke atas gunung. Di kaki gunung, Liang Zhong sedang memindahkan material roh bersama para jenderal Dark Asura Hall. Sebagai orang yang bertanggung jawab, Xie Jing Xuan tidak perlu peduli dan naik gunung sendirian. Melihat pansuan dan dua orang lainnya menyambutnya, dia mengangguk sedikit dan dengan tenang berjalan menaiki gunung. Ketika dia berada di samping Qin Lai, matanya menunjukkan keterkejutan yang jelas. Dia juga sangat terkejut bahwa pemuda yang dia lihat tadi malam juga merupakan murid sekte dalam dari sekte persenjataan. Di bawah tatapan bingung pansuan dan yang lainnya, dia berhenti di samping Qin Lai. Matanya yang dingin terfokus pada Qin Lai dan mengamatinya dengan saksama. Tiba-tiba, dia berkata, kamu terlihat seperti seseorang yang kukenal. Qin Lai mengerutkan kening dan diam-diam menyalurkan seni esnya. Auranya sedingin puncak es. Namun kamu seharusnya tidak menjadi dia. Xie Jing Xuan bergumam pada dirinya sendiri lagi dan mengangguk pada Qin Lai. Baru kemudian dia berjalan melewati Qin Lai dan naik ke gunung. Melihatnya sudah naik, pansuan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia melepaskan Qin Lai untuk sementara dan bergegas memimpin jalan bersama ketiga adik laki-lakinya. Mereka dengan hormat menemaninya dan menunjukkan senyum menyanjung. Qin Lai berhenti dan diam-diam mengamati arah yang dituju Xie Jing Xuan dan yang lainnya. Ketika dia menyadari bahwa Xie Jing Xuan sedang menuju ke puncak gunung, ekspresinya sedikit berubah. Puncak gunung adalah tempat tinggal pemimpin sekte dan tiga pendeta agung. Kecuali jika seseorang memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk naik ke sana. Xie Jing Xuan ini tampaknya memiliki status tinggi di Aula Asura kegelapan. Kalau tidak, pansuan tidak akan menyambutnya secara pribadi, dan dia tidak akan bisa mencapai puncak gunung. Qin Lai berpikir dalam hati. Dia kembali ke guanya. Kaka senior Tang, ketua sekte ingin aku pergi bersamamu ke puncak gunung. Suara Liang Saoyang datang dari gua Tang Siki, menyebabkan Qin Lai memperhatikan dan melihat ke arah itu dari jauh. Aku tahu, kau duluan saja. Aku akan segera ke sana. Suara tidak sabar Tang Siki datang dari gua tertutup. Aku tidak ada kegiatan apa-apa. Aku akan menunggumu di sini sebentar. Liang Saoyang terus mengganggunya. Apakah aku kurang jelas? Suara marah Tang Siki terdengar dari dalam gua. Kalau begitu aku akan lebih terus terang. Aku tidak mau ikut naik gunung denganmu karena aku tidak menyukaimu. Aku merasa jijik saat melihatmu. Kau seharusnya mengerti apa yang aku katakan, kan? Teguran marahnya sama sekali tidak lembut. Para pengikut sekte dalam di gua-gua terdekat semuanya mendengarnya dengan jelas. Liang Rou dan Pang Sisi sama-sama terkejut ketika mendengar teriakannya. Mereka diam-diam muncul di gua masing-masing dan melihat ke arah Liang Saoyang bersama murid-murid sekte dalam lainnya. Ekspresi wajah Liang Saoyang menjadi sangat buruk. Matanya menjadi gelap. Dia berdiri beberapa saat. Dia bilang, aku tahu. Dia tidak terus mengganggunya. Tubuhnya memancarkan aura berbahaya saat dia berjalan menuju puncak gunung sendirian. Liang Rou terus menatap Liang Saoyang hingga dia perlahan pergi. Kemudian, dia bergegas datang ke gua Tang Siki dan berkata dengan suara pelan, Siki, ini aku. Pintu gua terbuka, dan Tang Siki membiarkan Liang Rou masuk. Dia berkata dengan ekspresi dingin, aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Siki, kamu mungkin membuatnya marah dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu di depan banyak orang. Liang Rou sedikit khawatir dan berkata dengan suara rendah, Liang Saoyang ini kejam. Dia berani membunuh Yin Hao dan menyerang Qin Bing, dan dia tumbuh di menara bayangan gelap. Orang seperti ini jelas tidak memiliki pikiran yang luas. Saya mencoba bersikap bijaksana, tetapi dia tidak bereaksi. Aku sedang kesal akhir-akhir ini, jadi aku tidak peduli dengan perasaannya. Tang Siki tidak peduli sama sekali. Aku mungkin tidak suka berkelahi, namun aku berada pada tahap awal alam manifestasi, dan aku akan segera mencapai tahap tengah. Bahkan jika di ahli dalam bertarung, dia baru berada di tahap akhir alam pembukaan Natal. Mengapa aku harus takut padanya? Lagi pula, ini adalah sekte persenjataan. Mungkin tidak apa-apa jika dia bertindak gegabuh terhadap orang lain, tetapi jika dia berani menyerangku, ketua sekte dan tiga pendeta agung tidak akan melindunginya. Anda harus berhati-hati. Lian Rou merasa khawatir. Ketika dia memikirkan ekspresi Liang Shao yang sebelumnya, dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Selama aku tidak meninggalkan sekte, dia pasti tidak akan melakukan apapun padaku. Jangan khawatir, aku akan memperhatikannya. Tang Siki merapikan pakaiannya di dalam gua dan berjalan keluar. Hari ini, si Ye Jing Xuan dari Departemen Dalam Negeri Aula Asura Kegelapan akan membawa sebuah tablet roh. Tablet roh itu bertuliskan diagram roh yang sangat aneh. Sebulan yang lalu, Aula Asura Kegelapan telah mengirimkan surat dengan deskripsi sederhana. Master sekte dan tetua Mohai sama-sama sangat penasaran dan berkata bahwa mereka ingin melihat yang asli. Dia seharusnya membawa yang asli sekarang, jadi Master sekte menyuruhku dan Liang Shao yang mempelajarinya bersama. Jadi begitulah adanya. Lian Rou sedikit iri. Bahkan pansuan tidak memiliki kualifikasi untuk mengamati. Tampaknya di dalam hati Master sekte, hanya Anda dan Liang Shao yang merupakan harapan masa depan sekte tersebut. Qin Bing Tang Siki keluar dari gua dan langsung melihat Qin Lai di luar. Dia mendengus dan berkata, Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk menertawakanku? Liang Shao yang bukan orang baik. Hati-hati, Qin Lai mengucapkan kata-kata ini dan berjalan pergi. Aku tidak sadar kalau dia peduli padamu. Lian Rou berkata sambil tersenyum tipis. Itu hanya kasih sayang yang palsu. Ekspresi Tang Siki tegas. Tidak ada satupun kata yang diucapkan orang ini yang benar. Aku tidak percaya dia benar-benar peduli padaku. Mungkin dia benar-benar tidak masuk sekte persenjataan karena kamu. Pada saat ini, Lian Rou juga bingung. Sejak dia memasuki sekte dalam, dia tidak pernah secara aktif datang untuk mencarinya. Dia selalu misterius dan mengurung diri di dalam gua. Tadi malam, ketika petir menyambar dan guntur bergemuruh, dia benar-benar keluar dari sekte sendirian. Lian Rou menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh. Pria ini sangat aneh. Dia tidak bisa melihatnya, dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Adik perempuan Tang, ketua sekte, cepatlah ke tengah gunung. Pansuan berteriak. Oleh karena itu, Tang Siki berhenti berbicara dengan Lian Rou dan bergegas ke puncak gunung. Ketika dia melewati pansuan, pansuan tiba-tiba berkata, kamu melakukannya dengan sangat baik tadi. Kamu seharusnya bersikap begitu kejam terhadap orang yang tidak tahu malu seperti Liang Saoyang. Men, omelan yang bagus. Ketiga orang di sampingnya juga mengungkapkan hal yang sama. Namun, kamu harus berhati-hati. Liang Saoyang ini sudah sombong sejak dia masuk sekte dalam. Dia bahkan tidak menganggap kita ada di matanya. Pansuan berkata dengan khawatir, orang ini berasal dari menara bayangan gelap. Konon katanya dia sudah menjalankan misi pembunuhan sejak dia masih muda. Tangannya berlumuran darah. Dia diprovokasi olehmu hari ini dan mungkin akan melakukan sesuatu. Tang Siki sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pansuan juga akan sangat membenci Liang Saoyang. Terima kasih atas pengingatnya, kakak senior. Katanya dengan serius. Jika ada sesuatu, Anda dapat memberitahu saya terlebih dahulu. Jangan khawatir, saya akan berdiri di sisi Anda. Jika Liang Saoyang berani bertele-tele, kakak senior pasti tidak akan bersikap sopan kepadanya. Pansuan berkata dengan jujur. Dipahami, Tang Siki tersenyum tipis dan menaiki gunung seperti bola api. 153. Di dalam aula utama, master sekte persenjataan Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung duduk tegak, ekspresi mereka lebih serius daripada sebelumnya. Mohai dan kenam tetua sekte dalam juga berada di berbagai sudut aula, diam-diam menunggu sesuatu. Nona Xie, ketua sekte sedang menunggu di dalam aula. Silakan masuk langsung. Suara penjaga yang penuh hormat datang dari luar. Di dalam aula, mata Ying Xing Ran dan ketiga pendeta agung tiba-tiba berbinar saat mereka fokus. Mohai dan enam tetua sekte dalam tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pintu. Ekspresi mereka serius, dan mata mereka penuh dengan antisipasi. Sebulan yang lalu, Dark Asura Hall telah mengirimkan sebuah surat. Surat itu ditulis sendiri oleh guru besar lu dari Dark Asura Hall. Surat itu menekankan dua diagram roh dasar, mengatakan bahwa dia tidak dapat memahami keajaiban dari dua diagram roh itu dan hanya merasa bahwa diagram-diagram itu sangat misterius. Oleh karena itu, dia meminta sekte persenjataan untuk memeriksanya. Dia menyatakan efek dari dua diagram roh, jumlah garis roh yang dibutuhkan untuk menuliskannya, dan tingkat kecocokannya. Ketika surat itu sampai di tangan Ying Sing Ran, dia mengamatinya dengan saksama dan mengira itu adalah diagram kuno yang sangat langka. Kemudian, dia menyatakan bahwa sekte persenjataan sangat tertarik untuk memeriksanya, tetapi mereka harus melihat yang asli. Hari ini, benda asli secara resmi diserahkan ke sekte persenjataan. Ying Sing Ran sangat mementingkannya dan mengundang tiga pendeta agung dan tujuh tetua agung. Bersama-sama, mereka ada di sini untuk memeriksa keajaiban dua diagram roh. Di bawah tatapan Ying Sing Ran dan yang lainnya, Xie Jing Suan, berpakaian sederhana, berjalan masuk dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Salam, Master Sekte Ying, salam, para senior. Ying Sing Ran mengangguk sambil tersenyum dan memberi isyarat agar dia berjalan ke tengah. Kemudian dia berkata, silakan keluarkan barangnya. Cincin spasial di tangan Xie Jing Suan menyala. Itu adalah tablet juling amplifikasi yang ditempa oleh Kin Lai. Itu muncul di telapak tangannya. Master Sekte Ying, mohon periksalah. Dia membungkuk sedikit. Lalu, dia menyerahkan tablet roh. Kemudian, dia duduk di samping dan diam-diam mengamati ekspresi Ying Sing Ran. Ying Sing Ran mengambil tablet juling amplifikasi dan berkata dengan santai, itu hanyalah tablet roh biasa. Tidak ada yang istimewa dari bahannya. Bagian yang penting seharusnya ada di dalam. Matanya terfokus, dan cahaya perak tampak bersinar melalui matanya. Fluktuasi jiwa yang jernih tiba-tiba beriak dari tubuhnya. Kesadaran yang tak tertandingi menyebar dari tubuhnya. Itu mengalir ke tablet roh di tangannya. Ying Sing Ran memejamkan mata dan menggunakan kesadarannya untuk menjelajahi dunia garis-garis roh yang rumit di dalam tablet roh. Tubuhnya tampak gemetar. Ekspresi dari tiga pendeta agung dan tujuh tetua sekte dalam, termasuk Mohai, terfokus saat mereka menatap Ying Sing Ran dengan kaget. Hati mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Di dalam ola, suasananya begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Bahkan tidak ada suara napas berat. Semua orang memandang ke arah Ying Sing Ran. Ying Sing Ran, yang matanya tertutup rapat, mulai gemetar semakin jelas. Dia tampaknya tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Wajahnya juga memerah. Setelah setengah jam penuh, Ying Sing Ran menghela napas dalam-dalam dan dengan khidmat menyerahkan tablet roh kepada pendeta utamanya. Luo Zichang, yang juga gurunya, berkata, Lihatlah. Rambut Luo Zichang seluruhnya putih, wajahnya pucat. Setelah menerima tablet roh, dia juga memejamkan mata dan mengamatinya dengan serius. Seberkas kesadaran diagram roh kuno memasukinya. Dia terkejut dan langsung berteriak. Semua pendeta dan tetua sekte persenjataan menjadi bersemangat saat mendengar ini. Mata mereka tiba-tiba menjadi panas saat mereka semua melihat ke arah tablet roh kecil itu. Tablet roh kecil itu berpindah dari tangan seorang pendeta ke tangan pendeta lain, lalu berpindah ke tetua Mohai, dan selanjutnya berpindah ke para tetua di bawah. Semua orang bergantian melihat. Empat jam kemudian, tablet juling amplifikasi kembali ke tangan Ying Singran. Saat ini, wajahnya pucat seolah-olah dia telah mengeluarkan terlalu banyak energi. Suaranya juga terdengar lemah. Semua orang pernah melihatnya sekali. Apa yang ingin Anda katakan? Singran, kembalilah dan istirahat dulu. Luo Zichang berkata dengan prihatin. Ying Singran menggelengkan kepalanya. Meskipun ekspresinya tidak bagus, matanya sedikit bersemangat. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Semuanya, sampaikan pikiran kalian. Dia memandang kerumunan. Telah dipastikan bahwa itu adalah diagram roh kuno. Nada bicara pendeta kedua Fang Ki terdengar yakin. Itu benar-benar diagram roh kuno. Itu pasti diagram roh kuno. Itu tidak mungkin salah. Semua orang mengungkapkan pendapatnya. Ah Hai, bagaimana menurutmu? Ying Singran menatap Mohai dengan mata berbinar. Mohai juga mengangguk. Yang satu adalah diagram roh pengumpulan roh. Yang satu lagi adalah diagram roh penguatan. Keduanya adalah yang paling dasar, tetapi tingkat kerumitan dan keajaibannya melampaui pengetahuan kita. Diagram-diagram itu jauh lebih unik daripada diagram roh penguatan pengumpulan roh yang dimiliki oleh sekte persenjataan. Konon, Diagram roh paling kuno mengikuti hukum dunia dan secara diam-diam mengandung keajaiban jalan agung dan makna sejati alam semesta. Dia mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang di aula. Dia melanjutkan, Diagram roh ini semuanya dipahami oleh para ahli seni terkuat di zaman kuno dengan mengamati terbit dan terbenamnya matahari dan bulan, pergerakan bintang-bintang, dan segala macam perubahan di dunia. Hanya diagram roh misterius itulah yang dapat menciptakan artefak roh paling kuat dan menganugerahkannya dengan peringkat tertinggi. Ying Singran dan para tetua sekte persenjataan menjadi bersemangat saat mendengar ini. Ketika mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sayangnya, dua diagram kuno dalam tablet roh ini hanyalah jenis yang paling dasar, dan itu hanyalah diagram. Kami tidak dapat memperoleh metode penulisan yang sesuai dari mereka, dan kami tidak dapat menentukan berapa banyak energi roh yang perlu kami tambahkan ke setiap garis roh. Mohai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, Tentu saja, kami tidak dapat benar-benar memahami misteri kedua diagram roh kuno ini. Ketika dia mengatakan hal ini, semua pendeta dan tetua sekte persenjataan menunjukkan ekspresi kecewa. Namun mungkin mereka dapat memahami sesuatu yang istimewa melalui pengamatan, seperti bagaimana seseorang dengan bakat dan pemahaman sejati dapat merasakan misteri diagram roh dari pilar polar roh. Kata Ying Singran. Saat dia berbicara, Liang Saoyang dan Tang Siki juga muncul di sudut aula satu demi satu. Ketika keduanya melihat barisan yang mengejutkan di dalam, mereka tidak berani berbicara dan hanya mendengarkan dengan tenang dari samping. Nona Sie, bolehkah saya bertanya di mana Anda memperoleh tablet roh ini dan apakah Anda dapat menemukan penciptanya? Mata Tua Luo Zichang bersinar terang saat ia menatap Sie Jing Xuan dan berkata, sekte persenjataan berharap dapat menemukan orang ini dan mengundangnya ke sekte persenjataan. Seluruh sekte kami akan dengan hormat menyambut kedatangannya. Anda seharusnya sudah mendengar tentang penciptanya. Sie Jing Xuan mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, namanya Limu, Limu dari kota Icestone. Limu, Ying Xing Ran, dan para tetua terhormat dari sekte persenjataan. Ekspresi mereka terkejut. Jadi itu dia, jadi itu dia, Limu ini benar-benar orang yang luar biasa. Ying Xing Ran menghela nafas. Sayangnya, dia telah menghilang selama lebih dari setahun, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Duh, sungguh disayangkan. Nama Limu sudah sangat terkenal tahun lalu. Orang yang mampu membuat ketua ola pertama ola asura kegelapan, Yuantianya, menelan amarahnya sudah menjadi legenda. Seorang legenda yang menghilang secara misterius. Dark Asura Hall ingin mengetahui kabar tentangnya dan berharap Anda dapat menggunakan tablet amplifikasi juling ini. Untuk mengonfirmasi asal-usul dan identitasnya, Sie Jing Xuan tiba-tiba berdiri dan membungkus sedikit ke arah Ying Xing Ran. Tapi sepertinya kamu tidak bisa membantu kami, jadi tolong kembalikan tablet roh itu kepadaku. Nona Sie, tablet roh ini tidak terlalu berguna bagi Anda, tetapi sangat penting bagi sekte persenjataan. Ying Xing Ran menggenggam erat tablet roh itu, berpikir sejenak, lalu berseru dengan nada rendah, sebutkan harganya. Dua cincin spasial, Sie Jing Xuan tampaknya telah bersiap dan segera menjawab. Ekspresi Liang Saoyang dan Tang Siki terkejut karena mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap wanita berpakaian putih itu. Mereka seakan terkejut karena berani meminta harga selangit seperti itu. Itu hanya tablet roh, dan dia berani meminta dua cincin spasial. Apakah dia tidak tahu nilai dari cincin spasial? Liang Saoyang dan Tang Siki menggelengkan kepala dan merasa bahwa Sie Jing Xuan terlalu naif. Dia mungkin tidak tahu betapa sulitnya menempat cincin spasial. Anehnya, Ying Xing Ran langsung setuju dan berkata dengan tegas, sebelum transaksi kita berakhir kali ini, dua cincin spasial akan dikirimkan kepadamu. Sie Jing Xuan menganggup puas, membungkuh, dan langsung meninggalkan Ola. Ying Xing Ran menggenggam tablet juling amplifikasi dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, di sekte ini, hanya Ah Hai, Siki, dan Saoyang yang telah memahami sesuatu dari dua belas pilar polar roh. Jadi dalam hal bakat, kalian bertiga adalah yang paling menonjol. Tablet roh ini dengan diagram kuno yang tertulis di atasnya akan diberikan kepadamu. Ah Hai. Cobalah untuk memahaminya terlebih dahulu, lalu minta Saoyang dan Siki untuk mencoba juga. Lihat apakah mereka dapat mempelajari sesuatu darinya. Meskipun hanya beberapa detail kecil, selama kamu dapat memperoleh sesuatu darinya, itu akan sepadan dengan nilai dua cincin spasial. Benar sekali. Ya, Anda melakukan hal yang benar. Master Sekte bijaksana. Ketiga pendeta dan sesepuh semuanya mengemukakan pendapatnya. Moh Hai mengambil tablet roh dan menarik napas dalam-dalam. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, dia berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Siki, ini adalah artefak roh yang perlu kamu tempa. Itu dibuat khusus oleh para komandan Ola Asura kegelapan. Tetua kedua tandongling datang ke guatang Siki dan menyerahkan sebuah daftar. Ia berkata, total ada enam artefak roh. Cobalah untuk membatasi peringkatnya ke kelas mendalam satu. Ola Asura kegelapan telah mengirimkan sebagian besar bahan roh yang kau butuhkan. Sekte itu memiliki hampir semua bahan roh yang tidak kamu miliki. Aku sudah mencarinya dan ada sekitar lima atau enam bahan roh yang kebetulan stoknya habis. Kamu bisa meminta orang-orang untuk pergi dan membelinya. Cobalah untuk mulai menempanya sesegera mungkin. Kenapa aku, Tang Siki mengambil daftar itu dan bertanya dengan santai. Dari semua pengikut sekte dalam, kau memiliki tingkat keberhasilan tertinggi dalam penempaan artefak, dan tingkatan yang kau tempat juga yang terbaik. Sedangkan kami, kami sibuk menempa cincin spasial dan tidak punya waktu untuk menempa enam artefak roh ini. Tandongling menjelaskan, kamu juga tahu bahwa menempa cincin spasial tidaklah mudah. Motua masih perlu mempelajari diagram kuno itu, dan tubuh Master Sekte lemah, jadi kita hanya bisa melakukannya. Saya mengerti, Tang Siki berkata tanpa daya. Jangan khawatir, saat tingkatan masing-masing artefak roh keluar, Anda akan menerima poin kontribusi. Tandongling menghibur. Baiklah, baiklah, aku akan memalsukannya. Serius, kamu masih harus menekan nilainya sehingga orang tidak dapat menggunakan keterampilan mereka yang sebenarnya. Kalian punya banyak sekali rencana, kata Tang Siki dengan kesal. Tandongling tersenyum canggung dan pergi. Setelah dia pergi, Tang Siki berpikir sejenak di dalam gua. Ekspresinya tiba-tiba berubah seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba keluar dari gua dan tiba di pintu masuk gua Kin Lai. Tang Siki berkata, adik Kin, apakah kamu ada di dalam? Saya, Kin Lai membuka pintu gua dan membiarkannya masuk. Di tebing yang menonjol di sudut selatan gua, ekspresi Liang Sao Yang tampak gelap saat dia melihat Tang Siki memasuki gua Kin Lai dari jauh. Matanya penuh dengan niat membunuh. Sambil berbalik, ia menukik menuruni gunung seperti burung dan dengan cepat mendarat di kaki gunung. Dengan ekspresi dingin, dia melewati alun-alun di kaki gunung dan terus maju. Tak lama kemudian, dia keluar dari pintu masuk sekte persenjataan. 154. Mari lihat daftar ini terlebih dahulu. Di dalam gua, Tang Siki menyerahkan daftar tempaan yang diberikan Tandong Ling kepadanya kepada Kin Lai dan kemudian mulai berjalan mengelilingi gua secara alami. Matanya yang cerah mengamati sekeliling sambil mengamati tungku di dalam gua dan bahan-bahan spiritual yang ditumpuk di atas lemari penyimpanan. Dia ingin memastikan apakah Kin Lai baru saja menempa. Setelah mencari beberapa saat, dia tampak sedikit kecewa. Dilihat dari tungku dan material di sekitarnya, Kin Lai mungkin belum benar-benar melakukan apapun. Mengapa kamu memberiku daftar ini? Kin Lai bertanya dengan heran. Saya ingin anda membantu saya menempa bersama. Jangan khawatir, saya akan memberi anda sebagian poin kontribusi. Tang Siki tidak lagi melihat ke sekeliling. Dia berbalik, matanya berbinar saat dia menatap Kin Lai dan berkata, Karena kamu seorang ahli, seharusnya tidak ada masalah dalam menempa artefak roh ini, kan? Permintaan Tandong Ling adalah agar enam artefak roh menjadi kelas mendalam satu. Dia ingin mengetahui tingkat ahli Kin Lai melalui persyaratan kelas artefak roh. Ini adalah pertanyaan yang telah mengganggunya sejak lama. Saya khawatir saya tidak dapat membantu anda. Kin Lai mengerutkan kening. Apakah dia tidak ingin membantu, atau tidak dapat membantu? Tang Siki menatap matanya. Tidak dapat membantu. Kin Lai menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu prasasti diagram roh yang paling dasar, dan aku tidak punya pengalaman menempa artefak roh kelas mendalam. Aku benar-benar tidak berdaya. Tang Siki tidak benar-benar mempercayainya. Saya dapat membantu anda menempa artefak, tetapi langkah terakhir, yaitu penulisan diagram roh, akan anda lakukan sendiri. Kata Kin Lai. Tang Siki terkejut. Kamu ahli di level mana? Saya juga tidak tahu. Kin Lai tergagap. Sebelum datang ke armamen sek, saya tidak pernah mempelajari penempaan artefak secara sistematis. Saya hanya berlatih menulis prasasti roh dan tidak pernah benar-benar membuat artefak. Saya mengatakan yang sebenarnya. Melihat ekspresi terkejut Tang Siki, dia harus berbicara lebih keras untuk menjelaskan poin-poin utamanya. Mata indah Tang Siki berubah. Wajah cantiknya yang sebelumnya tanpa ekspresi, tiba-tiba berubah menjadi senyum cemerlang. Melihat Kin Lai yang sedikit malu, suasana hatinya tiba-tiba membaik. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan menawan, dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu. Kau benar-benar tidak berbohong padaku. Itu benar-benar seperti yang kau katakan beberapa hari yang lalu. Kau hanya mengukir diagram roh dan tidak pernah benar-benar belajar menempa artefak. Kin Lai berkata dengan putus asa, itu saja. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah dia memastikan bahwa Kin Lai tidak berbohong kepadanya, kabut di hatinya tampaknya telah tersapu, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi cerah. Wajah cantik Tang Siki sekali lagi dipenuhi dengan senyum yang memabukkan. Dia tampak bersemangat. Lupakan saja, aku akan memaafkanmu atas apa yang terjadi sebelumnya. Kin Lai bingung. Dia bahkan tidak tahu mengapa Tang Siki memaafkannya. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak menyinggung perasaannya. Inilah yang disebut pengampunan. Di mana itu dimulai? Kin Lai menggelengkan kepalanya dalam hati. Ia merasa masih belum bisa memahami pikiran seorang wanita. Ia tidak tahu apa maksud dari kata-kata yang kadang diucapkan seorang wanita. Baiklah, bantu aku menempa artefaknya. Aku akan menuliskan diagram roh untuk langkah terakhir. Tang Siki tersenyum. Kami masih kekurangan beberapa bahan spiritual, dan kebetulan sekte ini kehabisan stok. Itu saja untuk hari ini. Besok, kamu dan aku akan keluar dan membeli bahan spiritual yang kami kekurangan dari kota. Oh, Kin Lai menganggup dan kemudian berpura-pura bertanya dengan santai, mengapa ketua sekte memanggilmu? Itu untuk tablet roh. Tablet roh yang disebut tablet juling. Suasana hati Tang Siki sedang baik, dan obrolannya pun mulai terbuka. Dia berbicara secara rincin tentang tablet juling dan dua diagram kuno di dalamnya, serta permintaan Xie Jing Suan. Ketika dia selesai, dia masih sedikit marah. Itu hanya sebuah prasasti roh yang bertuliskan diagram kuno. Karena dia tidak dapat mengendalikan energi roh yang digunakan untuk menuliskan garis-garis roh, bahkan jika dia dapat melihat diagram di dalamnya dengan sedikit kesadaran pikiran, dia tidak dapat mempelajarinya. Namun, ketua sekte telah menyetujui permintaan wanita itu dan setuju untuk menukarnya dengan dua cincin spasial. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kin Bing, apakah kamu mendengarkanku? Alis Tang Siki berkerut. Dia menemukan bahwa ketika dia menyebutkan juling tablet, ekspresi Kin Lai menjadi sangat aneh. Ketika dia mengatakan bahwa Xie Jing Suan telah menggunakan juling tablet untuk menukar dua cincin spasial, tubuh Kin Lai semakin gemetar, seolah-olah jantungnya berfluktuasi hebat. Saya mendengarkan, Kin Lai menarik nafas dalam-dalam dan pulih dari keterkejutannya yang hebat. Aku hanya terkejut. Itu hanya tablet roh, bagaimana bisa ditukar dengan dua cincin spasial. Cincin spasial sangatlah berharga, dan bahkan aku tidak memiliki kualifikasi untuk menempanya. Hanya para tetua sekte dalam dari sekte persenjataan yang memiliki kemampuan untuk menempa benda seperti itu. Tang Siki juga setuju. Mungkin karena diagram kuno terlalu langka. Setelah beberapa saat, aku seharusnya bisa memperolehnya dari tetua agung dan mempelajarinya. Aku juga ingin melihat apa yang istimewa dari diagram itu sehingga ketua sekte, tiga pendeta agung, dan tujuh tetua agung sangat menghargainya. Kin Lai tidak mengatakan apa-apa dan masih tenggelam dalam keterkejutan yang hebat. Pada saat ini, dia sangat menyesalinya. Ketika dia menjual tablet amplifikasi juling kepada Xie Jingsuan, dia hanya menerima lima batu roh kelas satu yang mendalam. Di masa lalu, dia mengira itu mahal. Dia tidak menyangka Xie Jingsuan akan membawanya ke sekte persenjataan dan menjualnya seharga dua cincin spasial. Tampaknya empat diagram roh dari Soul Suppressing Orb jauh lebih berharga daripada diagram roh yang disebut-sebut milik armamen sek. Dia harus sangat berhati-hati di masa depan. Tuan Muda Tuan Muda Di distrik air di distrik bumi, api, air, dan angin kota persenjataan, Liang Saoyang tiba di sebuah rumah besar terpencil. Begitu dia masuk, banyak praktisi bela diri dengan mata gelap membungku hormat. Ekspresi Liang Saoyang dingin. Dia tiba di ruang rahasia di belakang rumah besar dan membunyikan bel khusus. Tak lama kemudian, dua pria setengah bayak urus muncul di hadapannya seperti bayangan hantu. Sosok mereka perlahan mengembun dan baru menjadi nyata beberapa detik kemudian. Salam, Tuan Muda Keduanya berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Rencananya harus diubah. Liang Saoyang perlahan-lahan mengendalikan emosinya. Melihat ke arah Grey Shadow dan Black Shadow, dua pengawal bayangan besar di depannya, dia menarik kembali kesombongannya yang biasa dan berkata, sangat sulit bagiku untuk mengendalikan Tang Siki. Jalan ini tidak mungkin lagi, jadi aku hanya bisa beralih ke jalan yang baru. Cahaya aneh yang mengalir terus-menerus bergerak di permukaan wajah Grey Shadow dan Black Shadow, menyebabkan penampilan mereka menjadi kabur dan sulit dibedakan. Mereka memandang Liang Saoyang. Mereka tidak menyela. Mereka menunggu instruksi selanjutnya dari Liang Saoyang. Rencana ayah adalah agar aku mengejar Tang Siki, dan saat dia mengambil alih posisi ketua sekte, aku akan diam-diam mengendalikan sekte persenjataan melalui dia. Liang Saoyang menjadi tenang dan pikirannya segera menjadi jernih. Sekarang rencananya dapat diubah. Karena aku juga memicu reaksi dari pilar Polar Roh, aku telah menjadi kandidat untuk Master Sekte masa depan. Begitu Tang Siki meninggal, aku tidak akan memiliki pesaing lagi. Aku tidak akan punya pesaing, dan aku bisa duduk di singgah sana Master Sekte. Tuhan muda ingin menyerang Tang Siki, kata bayangan abu-abu dengan suara serak. Men, awasi terus pintu masuk sekte persenjataan dalam waktu dekat. Dia seharusnya pergi keluar untuk membeli bahan-bahan spiritual. Aku ingin diamati di luar sekte persenjataan. Ekspresi Liang Saoyang dingin. Sebagian besar ahli sue mau aktif di dalam sekte persenjataan dan daerah sekitarnya. Berhati-hatilah saat bertindak dan cobalah untuk menjauh dari pintu masuk sekte persenjataan. Dipahami. Bayangan kelabu dan bayangan hitam diam-diam mundur. Karena aku tidak bisa mendapatkanmu, aku akan menghancurkanmu. Jika tidak, akan menyakitkan untuk menontonnya. Setelah keduanya menghilang, Liang Saoyang berseru dengan dingin. Dia hanya tinggal sebentar. Dia diam-diam pergi lagi dan segera kembali ke sekte persenjataan. Di sisi lain Armament City, Liang Saoyang pergi ke sebuah rumah besar di distrik perairan. Itu seharusnya markas menara bayangan di sekte persenjataan. Bayangan abu-abu dan bayangan hitam seharusnya bersembunyi di dalamnya. Ketika Xie Jingsuan kembali, Liang Zong buru-buru memberitahunya berita terbaru. Aku mengikutinya dan melihatnya memasuki rumah besar. Seharusnya ada lorong rahasia di dalam rumah besar itu. Aku tidak melihatnya keluar dari dalam. Namun, aku baru saja memastikan bahwa dia telah kembali ke sekte persenjataan. Dia seharusnya muncul dari jalan lain melalui lorong rahasia di bawah, menghindariku, dan pergi dari tempat lain. Setelah memastikan lokasinya, mata Xie Jingsuan berubah dingin. Itu tidak mungkin salah. Liang Zong mengangguk. Sangat bagus. Mata Xie Jingsuan yang jernih dan dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tunggu, tunggu saat dia datang lagi. Akan lebih baik jika kita bisa bertindak di malam hari dan membunuh semua orang di rumah besar itu sekaligus. Kita tidak bisa membiarkan siapapun hidup. Kita tidak bisa membiarkan sekte persenjataan mendapatkan apapun. Men, begitu beritanya bocor dan sekte persenjataan mengetahui kami melakukannya, kami mungkin tidak akan bisa meninggalkan kota persenjataan. Liang Zong berkata dengan serius. Awasi terus pintu masuk sekte persenjataan. Begitu Liang Zong yang keluar, aku ingin segera tahu. Perintah Xie Jingsuan. MN. Hari berikutnya. Tang Siki tiba di pintu masuk gua Kin Lai pagi-pagi sekali dan berkata dengan keras, Kin Bing, ikutlah denganku hari ini. Oh, Kin Lai membuka pintu masuk gua dan berjalan bersamanya ke kaki gunung. Haruskah aku memberitahu kakak senior tertua? Dia tidak peduli padaku, jadi aku tidak perlu peduli padanya. Tang Siki mengenakan jubah merah tua yang mewah. Ujung jubahnya dihiasi dengan api. Saat dia memutar pinggangnya, api di ujung jubahnya bergerak seolah-olah membakar dengan ganas. Api itu tampaknya mampu menyalakan api jahat di hati seseorang dan membuat seseorang merasa sangat panas. Kakak senior Tang, adik junior Kin, apakah kalian akan pergi ke kota? Lian Rau berkata dengan heran ketika melihat mereka berdua. Men, kami akan keluar untuk membeli beberapa material roh. Kami akan menempa beberapa artefak roh untuk orang-orang dari Dark Asura Hall. Tang Siki tersenyum. Bagaimana kabar Yiyuan akhir-akhir ini? Sepertinya aku tidak melihatmu mencarinya selama beberapa hari. Siapa yang tahu kemana bajingan itu pergi? Lian Rau mengumpat dengan suara rendah. Dia seharusnya mengikuti ujian Su Emao. Kin Lai menyela. Ekspresi Su Emao, Tang Siki, dan Lian Rau sedikit berubah. Mereka menganggup dan tidak mengatakan apapun. Mereka tampak sangat terkejut. Ketika mereka tiba di alun-alun di kaki gunung, Lian Rau pergi menemui sesepuh sekte luar untuk menanyakan beberapa hal. Kin Lai dan Tang Siki pergi ke pintu masuk dan meninggalkan sekte bersama-sama. Ada banyak orang yang menjual material spiritual di jalan-jalan sekte persenjataan. Begitu mereka melihat seseorang dari sekte persenjataan keluar, mereka akan mengelilinginya dan menjajakan barang dagangannya. Ketika Tang Siki dan Kin Lai keluar, ada juga banyak orang seperti mereka yang maju dengan bersemangat dan berteriak tentang bahan-bahan roh langka yang ada di tangan mereka, berharap agar mereka akan dipilih oleh seseorang dari sekte persenjataan. Ada satu orang dengan penampilan biasa yang berbaur dengan orang-orang ini. Ketika dia melihat Tang Siki dan Kin Lai keluar bersama, dia bukan saja tidak mengepung mereka, dia malah tiba-tiba mundur dan mengawasi keduanya pergi dari jauh. 155. Armament Siti dibagi menjadi empat distrik utama, bumi, api, air, dan angin. Setiap distrik memiliki banyak jalan dan toko material roh. Tersebar di sekitar kota persenjataan adalah lima kekuatan pangkat besi hitam dari Aula Asura Kegelapan, Lembah Kisah, Menara Bayangan Gelap, Laut Kabut Ungu, dan Gunung Langit Awan, serta puluhan kekuatan pangkat batu kapur. Semua pasukan ini memiliki benteng di kota persenjataan yang bertanggung jawab untuk menjual bahan-bahan roh yang tidak mereka butuhkan dan membeli pil roh serta obat-obatan roh yang mereka butuhkan. Seluruh kota persenjataan terdiri dari berbagai macam toko material roh. Hampir semua material roh kelas umum dan kelas mendalam, pil, dan berbagai macam artefak roh yang familiar dapat dibeli di kota persenjataan. Sebagai pemilik, sekte persenjataan mengetahui situasi keempat distrik utama seperti punggung tangan mereka. Sangat mudah untuk menemukan bahan-bahan spiritual. Di pintu masuk gedung dagang bernama Jantung Bumi Besar, Kin Lai dan Tang Siki tiba-tiba muncul. Semua karyawan di dalam berteriak kaget. Jubah perajin Kin Lai dan Tang Siki memiliki pola tungku kecil. Itu hanya dimiliki oleh murid-murid sekte dalam sekte persenjataan. Mereka adalah murid-murid sekte dalam sekte persenjataan. Seseorang menunjukkan ekspresi hormat. Mohon tunggu sebentar. Saya akan mengundang guru saya. Terima kasih. Tang Siki tersenyum manis. Semua karyawan laki-laki di dalam gedung pedagang itu merasakan gedung itu tiba-tiba menyala. Wajah mereka semua menunjukkan ekspresi mabuk seolah-olah mereka telah minum terlalu banyak. Terlalu sopan, terlalu sopan. Wajah orang itu merah ketika dia buru-buru membungkuk. Ini adalah toko yang didirikan oleh Cloud Sky Mountain. Tempat itu memproduksi semua jenis material roh dengan atribut bumi. Kita pasti bisa menemukan magnet bumi yang tidak kita miliki di sini. Tang Siki sudah lama terbiasa dengan tatapan tajam para lelaki di sekitarnya. Dia tersenyum sambil menarik kursi empuk dan duduk terlebih dahulu. Lalu dia menunjuk ke kursi lainnya. Dia memberi isyarat agar Kin Lai duduk juga. Kin Lai secara alami juga ikut duduk. Adik junior Pang Sisi tumbuh di Cloud Sky Mountain. Dia sering menempa artefak roh atribut bumi sendiri. Oh benar, Pang Feng dari sekte luar adalah saudara Pang Sisi. Dia dulu tinggal di Gunung Awan Langit juga. Tang Siki memperkenalkan sambil tersenyum. Mendengar dia menyebut Pang Sisi dan Pang Feng, para karyawan yang datang dari Cloud Sky Mountain semuanya menunjukkan ekspresi kagum. Di Gunung Awan Langit saat ini, Pang Feng dan saudara perempuannya cukup terkenal, bahkan sebelum mereka bergabung dengan sekte persenjataan. Pang Feng telah memamerkan kemampuannya di antara generasi muda Gunung Awan Langit, dan hampir semua pemuda tahu betapa kuatnya dia. Pasti Nona Tang Siki. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang agak gemuk maju dengan wajah penuh senyum. Magnet bumi telah disiapkan dan akan segera dibawa. Terima kasih banyak. Tang Siki tersenyum dan mengangguk. Itulah yang seharusnya aku lakukan, itulah yang seharusnya aku lakukan. Dengan ekspresi mengjilat, pria parubaya itu berkata, Anda mau teh atau anggur? Tidak perlu. Kita ambil saja Ertlodestone dan pergi. Tang Siki menolak dengan sopan. Oh, saya mengerti. Itu bagus, itu bagus. Beberapa menit kemudian, dua asisten toko membawa beberapa batu berwarna perunggu ke atas. Begitu batu-batu itu muncul, banyak perkakas besi kecil di sekitarnya mulai bergetar. Batu Lodestone bumi memiliki daya tarik yang kuat terhadap emas dan besi. Batu ini merupakan material roh kelas 4 mendalam yang sangat langka dan merupakan barang langka yang tidak mudah dibeli. Itu sudah cukup. Tang Siki berdiri dan berjalan di samping magnet bumi. Dia meraih udara dengan tangan gioknya. Cincin spasial di jarinya yang tembus cahaya melepaskan lingkaran hijau giok yang menutupi magnet bumi. Di bawah tatapan Kin Lai, magnet bumi menyusut sedikit demi sedikit dan akhirnya menghilang ke dalam cincinnya. Cincin spasial adalah benda yang sungguh bagus. Kin Lai berpikir dalam hati. Ayo pergi dan cari tempat yang lebih menarik untuk berjalan-jalan. Tang Siki tersenyum pada Kin Lai dan kemudian berkata dengan santai, dalam beberapa hari, seseorang dari sekte luar akan datang dan membayar tagihannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pemilik toko membungkuh dan melepas mereka pergi sambil tersenyum. Mengapa dia pergi seperti ini? Kin Lai bingung. Kami adalah pengikut sekte dalam. Tang Siki berjalan ke jalan di samping. Setiap murid sekte dalam akan menjadi seorang ahli sejati di masa depan, dan beratnya seorang ahli sekte persenjataan di negeri ini, perlahan-lahan akan kau ketahui di masa depan. Saat mereka berbicara, Tang Siki dan dia tiba di jalan yang cukup ramai. Jalan itu tidak lebar, dan kedua sisinya dipenuhi dengan kios-kios. Banyak praktisi bela diri yang mengenakan pakaian berbeda duduk di depan kios mereka. Beberapa memiliki ekspresi dingin dan tidak bersuara. Beberapa sangat antusias, memanggil praktisi bela diri yang lewat dengan keras dan menjelaskan nilai barang-barang yang mereka jual. Banyak batu aneh, kristal tak dikenal, botol obat, dan artefak roh yang tak diketahui tingkatannya muncul di kios-kios itu. Banyak praktisi bela diri dari berbagai alam berjalan di jalan ini. Sebagian memilih bahan, dan sebagian lagi hanya duduk dan mengeluarkan barang-barang pribadi mereka untuk dijual. Saya datang kali ini terutama untuk melihat-lihat. Kadang-kadang, jika saya beruntung, saya benar-benar dapat menemukan sesuatu yang bagus di sini. Begitu mereka memasuki jalan yang rame ini, Tang Siki tiba-tiba menjadi bersemangat. Matanya tampak bersinar dengan kilat saat dia melirik bahan-bahan spiritual di kios-kios di sekitarnya. Jalan perdagangan bebas, Kin Lai bertanya dengan ragu. Ya, itu adalah jalan perdagangan bebas. Tang Siki tersenyum. Jalan perdagangan bebas terletak di antara empat distrik kota besar dan distrik kebakaran. Jalan ini tidak lebar, tetapi sangat panjang. Setiap prajurit dapat mendirikan kios di sini dan menjual bahan-bahan roh dan dance yang tidak mereka butuhkan. Mereka juga dapat membeli bahan-bahan roh yang mereka butuhkan di sini. Harganya biasanya 10-20% lebih murah daripada di toko-toko biasa. Tentu saja, karena tempat ini dihuni oleh orang-orang baik, beberapa pil dan obat-obatan roh mungkin akan bermasalah. Di sini, tidak ada jaminan apapun. Perdagangan bergantung pada keberuntungan dan visi seseorang. Setelah perdagangan selesai, untung tetap untung, rugi tetap rugi dan sial. Burung hantu Kin Lai tiba-tiba berseru dengan nada rendah. Di sebuah kios di depan mereka, seorang praktisi bela diri memiliki tujuh burung hantu di dalam sangkar. Dia berteriak sekuat tenaga, ingin menjualnya seharga seratus batu roh kelas satu yang mendalam. Burung hantu hanya bisa ditangkap di medan perang neter. Meskipun burung ini bisa digunakan untuk pengintaian di langit, mereka tidak memiliki kekuatan tempur, jadi harganya tidak mahal. Melihat bahwa dia tertarik, Tang Siki tidak dapat menahan diri untuk tidak menjelaskan. Binatang neter mendalam juga merupakan binatang roh tingkat rendah di medan perang neter, tetapi harganya jauh lebih mahal daripada burung hantu. Binatang neter mendalam bernilai setidaknya seribu batu roh kelas satu mendalam, sepuluh kali lebih banyak daripada tujuh burung hantu ini. Binatang neter yang mendalam berlari bagai angin dan sangat berguna bagi praktisi bela diri yang harus menempuh perjalanan jauh. Wajar saja jika harganya mahal. Melihat burung hantu yang dijual, Kin Lai tak dapat menahan diri untuk teringat pada Liang Song dan Xie Jing Xuan yang dilihatnya kemarin. Tepat saat ia tenggelam dalam pikirannya, kekuatan spiritual yang sangat tajam tiba-tiba muncul dari punggungnya. Tangan seseorang menekan punggungnya, dan kekuatan tajam seperti jarum baja tiba-tiba menusuk tubuhnya. Rasa sakit yang tajam langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Sambil berteriak, Kin Lai tiba-tiba menoleh. Dia tidak mati. Seorang praktisi bela diri setengah bayar yang tampak sangat biasa-biasa saja tampak terkejut saat dia membalikkan telapak tangannya, seolah-olah dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan senirohnya. 156. Grey Shadow adalah salah satu dari tiga penjaga bayangan hebat di Shadow Tower. Ia telah dilatih oleh Shadow Tower di lingkungan yang kejam sejak ia masih muda. Setelah keluar dari tumpukan mayat, ia diajari berbagai seni pembunuhan dan diizinkan untuk mengolah berbagai seni roh tingkat tinggi milik Shadow Tower. Tiga pengawal bayangan agung dari menara bayangan mungkin tidak begitu menguasai ilmu bela diri, tetapi mereka semua merupakan pakar utama dalam seni pembunuhan dan penyergapan. Bagi mereka, membunuh seseorang semudah makan dan tidur. Grey Shadow telah menunggu di pintu masuk sekte persenjataan begitu lama hanya untuk membunuh Tang Siki. Sedangkan Kin Lai, dia hanyalah karakter kecil yang harus diurus. Di matanya, kultivasi alam pembukaan Natal belaka tidak ada bedanya dengan seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Namun, ketika sinar ilahi melesat ke punggung Kin Lai, Kin Lai tidak hanya tidak langsung mati, dia bahkan mampu berbalik. Hal ini sedikit mengejutkan Grey Shadow. Bagaimana mungkin seorang praktisi bela diri di alam pembukaan Natal bisa bertahan dari serangan jarak dekat darinya, dan dalam kondisi tak berdaya? Ada yang salah. Retak-retak-retak. Lapisan kristal es menutupi tubuh Kin Lai secara merata seperti sisik. Matanya berubah menjadi putih keperakan yang aneh, dan tubuhnya mengeluarkan kabut dingin. Pisau es. Bila es yang terbentuk dari es padat menyatu dengan lengan kanan Kin Lai. Ujung bila es itu memancarkan cahaya dingin, dan energi dingin itu berubah menjadi sinar dingin yang melesat keluar. Rasanya seperti kilat dingin yang menembus udara. Dentang. Percikan api menyembur dari dada sosok abu-abu itu. Mata abu-abunya memperlihatkan jejak kemegahan saat dia tiba-tiba menyeringai. Tiga ular zamrut kecil terbang keluar dari lengan bajunya. Setiap ular kecil hanya setebal kelingking dan panjangnya satu meter. Ada pola ular yang indah di tubuh mereka. Ular zamrut kecil berenang di udara. Seolah-olah mereka meluncur di air. Mereka dengan lincah menggeliat ke sisi Kin Lai dan menggigit leher Kin Lai. Kin Bing. Ular tulang lunak. Tang Siki dan suara asing lainnya datang dari jalan. Para praktisi bela diri yang telah mendirikan kios di sekitar mereka tidak bergerak ketika mereka melihat perkelahian terjadi. Seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Orang-orang itu hanya melindungi kios mereka sendiri. Yang dilakukannya hanyalah mundur sedikit. Terjadi perkelahian setiap hari di jalan perdagangan bebas. Karena pertikaian tentang bahan-bahan spiritual, sering terjadi pertumpahan darah dan kematian. Semua orang sudah terbiasa dengan hal itu dan sudah lama mati rasa terhadapnya. Sekte persenjataan tidak mengizinkan keberadaan tempat ini sejak awal, jadi sekte persenjataan tidak memasang tindakan pengamanan apapun di tempat ini. Jika mereka bersikeras datang ke jalur perdagangan, mereka harus siap mental dan siap menanggung semua konsekuensinya, bahkan jika mereka mati di sini. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Ini juga menjadi alasan mengapa Grey Shadow memilih menyerang di Free Threat Street. Perisai S. Kin Lai hendak menyerang ketika dia melihat tiga ular kecil menggigitnya. Dia buru-buru mengubah tekniknya dan memadatkan pedang S menjadi perisai S. Dia mundur selangkah dan menggunakan perisai S untuk melindungi area di depannya. Tepuk-tepuk-tepuk. Tiga ular tulang lunak hijau menggigit perisai S, dan perisai kristal S itu tiba-tiba hancur. Pecahan-pecahan S itu bagaikan bintang-bintang dingin, berterbangan ke segala arah dengan momentum yang dahsyat. Namun, para praktisi bela diri di sekitar kios tidak bergerak. Mereka dengan tenang mengangkat tangan, menyalurkan seniroh mereka, dan memblokir pecahan S yang melesat ke arah mereka. Tidak ada seorang pun yang terluka akibat pecahan S tersebut. Siapa keberani menyerang murid-murid sekte dalam sekte persenjataan di kota persenjataan? Tang Siki berteriak dengan kasar. Enam pita yang terbakar dengan api ungu tiba-tiba terbang keluar dari cincin spasialnya. Api ungu itu sangat panas, menyebabkan banyak praktisi bela diri di jalan mundur. Pengikut sekte dalam benar-benar adalah pengikut sekte dalam. Baru pada saat inilah para praktisi bela diri jalan perdagangan bebas memperhatikan lambang tungku pada pakaian Kin Lai dan Tang Siki dan mengenali mereka. Namun, meski mereka terkejut, tidak ada seorang pun yang ikut campur. Mereka tidak berniat membantu Kin Lai dan Tang Siki melawan Grey Shadow. Di mata banyak orang, mereka bahkan menunjukkan ekspresi Sadenfrude. Seolah-olah mereka senang melihat Kin Lai dan Tang Siki menderita, senang melihat mereka terbunuh. Sekte persenjataan mengandalkan sewa tinggi dari toko-toko besar di kota untuk mengumpulkan kekayaan. Mereka ingin membersihkan jalan perdagangan bebas dan tidak memberi jalan keluar bagi perdagang independen. Kekacauan dan ketidak tertiban di jalan perdagangan bebas juga disebabkan oleh ketidakpedulian yang disengaja dari sekte persenjataan. Mereka berharap jalan perdagangan bebas dipenuhi orang-orang yang sekarat setiap hari, tidak ada yang berani datang. Hanya dengan begitu mereka akan merasa puas. Ya, mereka berharap agar jalan perdagangan bebas menurun dan semua orang pergi ke toko-toko itu untuk membeli bahan-bahan spiritus. Jika ada pengikut sekte dalam yang meninggal di jalan perdagangan bebas, maka itu akan sangat menarik, hehehe. Para praktisi bela diri yang aktif di jalan mengambil inisiatif untuk memberi ruang bagi Grey Shadow dan Kin Lai untuk bertarung. Mereka berpencar ke samping dan menonton, tertawa dingin saat mereka berdiskusi. Wus-wus-wus. Enam pita api ungu melesat di udara. Jalanan bersinar dengan api ungu, menyebabkan tiga ular tulang lunak menjadi sangat waspada. Mereka sebenarnya tidak dapat menyerang ke sisi Kin Lai. Pesawat Ulang Alik Bintang Sembilan Sembilan pesawat ulang alik terbang keluar dari lengan baju Tang Siki seperti sembilan bintang jatuh, meninggalkan aliran cahaya yang indah. Perisai Awan Tombak Tulang Beku Lima tombak yang terbuat dari tulang putih melolong seperti hantu saat mereka dengan dingin menusuk ke arah Grey Shadow. Cakar Hantu Neter Sebuah cakar besar muncul dari telapak tangan Tang Siki. Seperti tangan iblis, cakar itu mencengkeram Grey Shadow melalui udara seolah-olah dapat merobek bumi. Kin Lai tiba-tiba tertegun. Para praktisi bela diri di kedua sisi jalan juga tercengang, mata mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Artefak Roh Kelas Mendalam Setidaknya Kelas Tiga. Perisai Cahaya ini mungkin kelas empat. Tombak Tulang itu Setidaknya Kelas Tiga yang Mendalam. Cakar Hantu Neter I ini adalah cakar dari iblis pedang haus darah dari Medan Perang Neter. Iblis pedang haus darah adalah binatang roh tingkat empat. Cakar Hantu ini seharusnya adalah artefak roh kelas lima yang mendalam. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Mereka semua terkejut dengan artefak spiritual yang dilepaskan Tang Siki satu demi satu. Sinar api, pesawat ulang alik terbang, tombak, dan cakar hantu menyambar Grey Shadow. Grey Shadow langsung tenggelam oleh sinar cahaya itu. Boom-boom-boom. Cahaya menyilaukan disertai gelombang kejut dahsyat meledak dari posisi Grey Shadow. Cahayanya memudar. Jubah abu-abu Grey Shadow terkoyak-koyak. Baju sirahnya yang berwarna coklat tua yang dikenakannya juga telah retak. Darah mengalir dari banyak bagian tubuhnya. Tang Siki bersembunyi di balik perisai awan dan melambaikan tangan ke arah Kin Lai. Dia berkata dengan anggun, kemarilah. Kin Lai dengan patuh menghampirinya dan tetap dekat dengannya. Dia bersembunyi di bawah perisai awan untuk berjaga-jaga jika Grey Shadow memiliki jurus yang lebih kuat yang belum digunakannya. Seberkas aroma menyegarkan keluar dari tubuh Tang Siki yang menggoda dan memasuki hidung Kin Lai. Hal itu menyebabkan dia tanpa sadar melihat ke atas. Di bawah perisai awan, alis Tang Siki menari-nari. Wajahnya yang cantik bersinar dengan kecantikan yang tak terlukiskan. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan penuh semangat, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia berani menyerang kita di sekte persenjataan. Sepertinya dia tidak tahu betapa kuatnya aku. Tombak tulang terbang yang tersebar di sekitar Grey Shadow tiba-tiba bergetar dan melompat ke udara. Energi roh di dalamnya melonjak dan membentuk serangan baru. Neter Gosklau di atas kepala Grey Shadow mengeluarkan lolongan yang memekatkan telinga. Lolongannya sama menakutkannya seperti iblis yang hendak keluar dari api penyucian. Saya akhirnya tahu mengapa Sue Mao begitu menakutkan. Jika itu adalah orang-orang Sue Mao, mereka semua akan dilengkapi dengan artefak roh. Mereka juga dilengkapi dengan seperangkat senjata spiritual yang lengkap. Itu sungguh mengerikan. Sekte persenjataan benar-benar sekte persenjataan. Semua orang berseru. Pikiran Kin Lai juga terguncang. Dia tidak tahu asal-usul Grey Shadow. Akan tetapi, organ dalamnya hampir tertusuk oleh serangan tadi, jadi dia langsung yakin bahwa lawannya adalah seorang ahli alam manifestasi juga. Itu juga karena tubuh suci guntur surgawinya masih dalam tahap awal dan tubuh fisiknya sangat kuat sehingga dia tidak langsung terbunuh. Ia yakin bahwa sekalipun Yi Yuan ada di sini, organ dalam Yi Yuan akan meledak dan ia akan meledak hingga tewas jika terkena serangan jarak dekat dan senyap dari musuh. Dia juga akan mati tanpa tanda-tanda kehidupan. Orang itu telah berencana untuk membunuhnya secara diam-diam, dan sebelum Tang Suki sempat bereaksi, dia akan menggunakan metode yang sama untuk membunuhnya. Sayangnya, orang ini telah meremehkan kekuatan tubuh fisiknya dan tidak dapat membunuhnya tanpa suara. Rencana yang sempurna itu pun hancur berantakan tanpa ampun akibat kecelakaan ini. Meskipun aku tidak pandai bertarung, aku punya banyak artefak roh, dan aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan mengandalkan artefak roh. Tang Suki bersemangat tinggi, dan tubuhnya yang halus menyusut di bawah perisai awan. Matanya yang indah bersinar terang, dan saat dia berteriak, dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pesawat ulang-alik terbang sembilan bintang, tombak embun beku tulang, dan sutra api-api. Setiap perajin terampil dalam mengendalikan artefak roh dengan pikiran mereka, dan mereka terampil dalam mengendalikan artefak roh untuk mempertahankannya dengan penuh hormat. Saat mengukir diagram roh, perajin harus secara akurat mengendalikan kesadaran jiwa dan energi roh dalam setiap garis roh untuk mencapai keseimbangan paling indah guna mengukir diagram roh dengan sempurna. Di bawah kendali pikiran Tang Suki, Nine Stars Flying Sattel, Frostbound Spear, dan Flame Flame Silek tampaknya memiliki pikiran mereka sendiri saat mereka mengepung Grey Shadow dan membombardirnya. Tidak peduli bagaimana Grey Shadow menghindar atau bertahan, ketiga artefak roh yang tersebar ini dapat menemukan celah tersulit dan menerobos pertahanan Grey Shadow. Aku suka pemurnian artefak, tetapi aku juga suka menindas orang lain. Kau benar-benar berani menyerang kami, kau benar-benar tidak tahu cara menulis kata, kematian. Tang Suki tersenyum menawan sambil menyentuh cincin luar angkasa dengan satu tangan dan berteriak dengan arogan, aku masih punya banyak artefak roh yang belum ku keluarkan, kau harus bertahan sedikit lebih lama dan biarkan artefak rohku melihat cahaya hari. Mari kita lihat apakah efeknya seperti yang ku bayangkan. N, tolong tunggu. Grey Shadow berada di tahap tengah alam manifestasi. alamnya lebih tinggi dari Tang Suki, dan di ahli dalam pembunuhan. Namun, dia tidak terlalu terbiasa dengan pertempuran langsung seperti ini. Terutama saat dia bertemu dengan Tang Suki, yang memiliki artefak roh sebanyak bulu sapi, dia merasakan sakit kepala hebat. Pada saat inilah dia akhirnya mengerti mengapa Master Menara Bersekongkol melawan sekte persenjataan dan menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengendalikan sekte persenjataan. Kin Bing, kamu baik-baik saja. Tang Suki tiba-tiba teringat dan menoleh untuk melihat Kin Lai. Kamu diserang lebih dulu, kamu baik-baik saja. Jantung dan paru-paru saya terluka, tetapi itu bukan masalah besar. Kin Lai menjawab. Oh, jantung dan paru-paru, ya. Tang Suki berpikir serius sejenak. Kalau begitu, itu pasti pil pelindung jantung. Hem, ayo, telan pil pelindung jantung ini. Pil ini akan membantumu menstabilkan lukamu dengan sangat cepat. Dia menyerahkan pil berwarna biru tua. Pil itu telah disempurnakan menjadi bentuk hati dan sangat indah dan istimewa. Kin Lai tidak ragu-ragu dan langsung menelannya setelah menerimanya. Kemudian, dia menyalurkan kekuatannya untuk melarutkan hasiat obat dari pil roh tersebut. Sekitar selusin detik kemudian, mata Kin Lai berbinar. Di bawah tatapan Tang Suki, dia berkata, Aku juga mengerti betapa hebatnya Su Emao. 157. Kin Lai memperhatikan bahwa Tang Suki telah mengeluarkan tujuh botol obat sekaligus. Dia telah menuangkan pil pelindung jantung dari salah satu botol. Bagaimana, dia tidak memiliki kekhawatiran di mata Tang Suki. Jauh lebih baik, Kin Lai merasakan dan menemukan bahwa kekuatan obat dari pil pelindung jantung telah membentuk selaput aneh yang menempel di jantung dan paru-parunya. Hal itu dengan cepat menyembuhkan luka di jantung dan paru-parunya. Anda punya banyak obat? Tanyanya dengan suara aneh. Hem, saya punya pil obat yang dapat menyembuhkan luka dalam. Ekspresi Tang Suki tampak alami seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat normal. Setiap murid sekte dalam dari sekte persenjataan memiliki setidaknya 10 jenis obat penyembuh. Ada berbagai macam pil yang melindungi hati, menyembuhkan luka luar, menyehatkan pikiran, dan sebagainya. Bagaimana dengan pihak Su Emao? Tentu saja mereka punya lebih banyak. Selain banyak senjata roh bermutu tinggi, sekte tersebut akan mengirimi mereka pil obat baru setiap bulan untuk membantu mereka berkultivasi, membantu mereka pulih dengan cepat, dan mempercepat stabilisasi luka-luka mereka. Senyum Tang Suki bagaikan bunga. Inilah kekuatan sekte persenjataan. Setiap murid sekte memiliki keunggulan besar atas lawan mereka dalam hal artefak roh dan pil roh. Kin Lai Menganggup Dalam Hati Pertarungan antar praktisi bela diri melibatkan banyak aspek, seperti perbedaan alam, kekuatan tubuh, pengetahuan seni roh, tingkatan artefak roh, kecepatan pemulihan luka, dan sebagainya. Selama pertarungan antara seniman bela diri dengan level yang sama, jika tidak ada banyak perbedaan dalam aspek lainnya, dan jika salah satu dari mereka memiliki lebih banyak artefak roh, tingkat artefak roh juga akan lebih tinggi. Selain itu, mereka akan memiliki ramuan yang dapat dengan cepat mengisi kembali ki roh, baju zirah yang dapat melindungi tubuh, dan obat roh yang dapat menyembuhkan luka. Maka orang tersebut pasti akan memperoleh keuntungan besar dan keuntungan yang luar biasa. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan dan membunuh lawan mereka. Praktisi bela diri Sue Mao. Alasan mereka kuat, itu karena mereka memiliki level yang lebih tinggi dari lawan mereka dalam hal artefak roh, baju besi roh, dan pil roh. Tentu saja, kekuatan tempur mereka luar biasa. Bam! Pita api ungu menghantam bahu grey shadow dari samping. Tubuh grey shadow tiba-tiba bergetar. Tombak tulang putih itu melolong dan melesat dari belakangnya, mengenai baju zirah roh di punggungnya. Hal itu menyebabkan grey shadow memuntahkan setegup darah. Matanya yang abu-abu menunjukkan sedikit kelemahan. Menunjukkan sedikit kelemahan, langkah kakinya pun berubah, ingin menyingkir dari jalan itu. Siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu menyerang kami? Tang Siki berteriak saat cincin luar angkasa di tangannya menyala lagi. Tirai awan yang mengalir naik dari cincin itu ke langit, berdesing ke arah belakang bayangan abu-abu itu. Tirai itu jatuh seperti sangkar, mencoba memenjarakan bayangan abu-abu itu. Itu adalah alat roh baru lainnya. Mata Kin Lai sedikit silau. Melihat cincin ruang angkasa, dia tiba-tiba memiliki ilusi bahwa artefak roh di dalamnya tampak tak ada habisnya. Lao Hei masih belum bergerak, teriak grey shadow dengan suara serak. Tang Siki terkejut. Ekspresi Kin Lai juga berubah. Ada orang lain. Mereka berdua segera memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Dia memandang beberapa orang yang paling dekat dengannya, takut kalau-kalau mereka akan disergap. Perisai awan hanya dapat melindungi satu sisi. Jika seseorang menyerang mereka dari belakang atau samping, perisai cahaya tidak akan mampu bertahan terhadap serangan 100% sepanjang waktu. Mereka tetap harus menghadapinya sendiri. Jangan lihat aku. Aku mungkin tidak menyukai sekte persenjataan, tapi aku tidak cukup berani untuk membunuhmu. Ini kota sekte persenjataan. Aku tidak ingin mati. Itu bukan aku. Para praktisi bela diri yang terlihat oleh keduanya tanpa sadar mundur dan merentangkan tangan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka hanya datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Selain grey shadow, semua orang dalam jarak 10 meter dari keduanya mundur sendiri. Mereka takut Tang Siki akan salah paham dan mengira mereka adalah kaki tangan grey shadow. Kebanyakan praktisi bela diri yang berani bergerak di jalan perdagangan bebas memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, dan wilayah mereka tidak buruk. Mereka tidak takut pada Tang Siki dan Qin Lai, tetapi mereka takut pada identitas mereka, takut pada sekte persenjataan di belakang mereka, dan bahkan lebih takut lagi pada pengejaran Sue Mao yang tiada henti. Sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba datang dari telapak kakinya. Itu suara Liang Zhong. Ekspresi Qin Lai berubah drastis. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menyalurkan Frost Arts dengan sekuat tenaga. Retak-retak-retak. Tanah di bawah kakinya langsung tertutup es. Bahkan kilau es yang lebih dingin muncul dan hampir membentuk es batu di tanah. Kekuatan setebal gunung tampak menyembur keluar dari tanah, menyebabkan hati Qin Lai terasa dingin. Dia berteriak dingin, hati-hati dengan kakimu. Bam! Es yang terbentuk dari Frost Arts tiba-tiba pecah dan meledak sebelum sempat membentuk lapisan es yang lebih tebal. Di tengah-tengah es yang beterbangan, sebuah bayangan hitam benar-benar muncul dari dalam tanah. Membawa kekuatan bumi yang besar, bayangan itu menyerang Qin Lai dan Tang Siki seperti sebuah gunung. Perisai kristal es. Qin Lai menggertakkan giginya. Tubuhnya tertutup es, dan perisai es terbentuk di depannya. Bayangan hitam itu tak terhentikan. Ia mengabaikan segalanya dan terus maju. Ledakan. Perisai kristal es hancur. Bayangan hitam itu seperti pilar baja yang dengan kuat menekan ke depan dengan kekuatan bumi. Es di tubuh Qin Lai meledak, dan tubuhnya terlempar ke udara seolah-olah baru saja ditabrak oleh seekor binatang buas. Energi bumi yang tebal masih mengerahkan kekuatan di udara, menyebabkan Qin Lai mengerang. Dadanya terasa seperti ditekan oleh gunung yang sangat besar, dan dia hampir memuntahkan darah. Setelah bayangan hitam itu membuat Qin Lai melayang, dia tidak menatapnya lagi. Wajahnya yang biasa saja seperti bayangan abu-abu itu memiliki ekspresi dingin. Dia melihat ke arah Tang Siki. Di bawah kaki Tang Siki, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tanah. Sebuah penusuk logam berwarna kuning tanah meledak dengan cahaya kuning terang, menembus tanah dan menusuk dengan ganas ke arah perut Tang Siki. Tut tut tut. Penusuk logam itu masih berputar dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan suara-suara aneh. Kecepatannya luar biasa cepat. Mata Tang Siki tampak panik. Dia buru-buru mengeluarkan cangkang kura-kura coklat yang luar biasa besar dan menggunakannya untuk memblokir serangan penusuk logam. Kelang-kelang-kelang. Penusuk itu menusuk ke dalam cangkang kura-kura, menyebabkan percikan api berterbangan. Tubuh Tang Siki tiba-tiba bergetar, dan tetesan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia melempar cangkang kura-kura dan mundur ke tempat Kin Lai mendarat. Dia membentuk seniroh dengan kedua tangan dan berteriak, Perisai awan. Perisai cahaya yang berdiri 10 meter di depannya berubah menjadi 12 cahaya yang mengalir dan terbang, membentuk perisai di depannya. Dia menenangkan pikirannya dan tiba-tiba duduk. Dia memejamkan mata dan mengendalikan Nine Stars Flying Sattel, Frostbound Spear, dan Flame Silek yang terbang di samping bayangan abu-abu itu. Dia menggerakkan tombak dan Flame Silek ke posisi bayangan hitam. Dia mengumpulkan kekuatannya lagi. Dia membiarkan Neter Ghost Cloud turun dari langit, untuk mencengkram bagian atas kepala bayangan hitam. Cakar hantu Neter ditempa dari cakar iblis pedang haus darah di medan perang Neter, dan dibuat sendiri oleh Mohai. Dia perlu mengumpulkan semua energi rohnya untuk melepaskan kekuatan sejatinya. Saat dia berhadapan dengan bayangan abu-abu tadi, Neter Ghost Cloud hanya digunakan untuk mengintimidasinya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Sekarang, karena munculnya bayangan hitam, Tang Siki harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Energi spiritual melonjak, dan Neter Ghost Cloud tiba-tiba menjadi suram. Seolah-olah semua orang telah dibawa ke medan perang Neterward yang sunyi dan mengerikan. Bintik-bintik hijau will-o, dewis melayang di Neter Ghost Cloud yang tertambat, dan banyak racun fosfor berjatuhan seperti tetesan hujan. Teriakan blotirsti Blade Demon keluar dari cakarnya. Aura yang ganas dan haus darah tiba-tiba menutupi seluruh jalan. Peringkat empat medan kegilaan iblis berbilah yang haus darah. Banyak penonton yang menunjukkan ekspresi terkejut saat mereka berteriak dan mundur serempak. Mereka sangat takut terkena blotirsti Frenzy Field dan menyebabkan mereka tidak mampu menahan kegilaan dan keinginan untuk bertempur. Mata dingin bayangan hitam itu dipenuhi aura haus darah dan penuh kekerasan. Keadaan menjadi penuh kekerasan dan pergolakan. Situa hitam, ayo kita pergi dulu, jangan sampai terjerumus ke dalam medan gila haus darah, teriak bayangan abu-abu. Bayangan hitam itu terjaga mendengar teriakannya. Sepasang mata yang haus darah dan gila melirikin Lai dan Tang Siki sejenak sebelum menyelam ke dalam lubang yang mengarah ke bawah tanah. Penusuk logam itu juga berubah menjadi sinar cahaya kemasan dan mengikutinya dari dekat. Grey Shadow merasa lega melihatnya mundur. Dia segera pergi seperti awan kelabu dan melesat ke jalan terdekat. Keduanya dengan cepat menghilang tanpa jejak. Puff! Tang Siki memuntahkan seteguk kecil darah. Wajahnya yang cantik sedikit pucat saat dia melambaikan tangannya untuk menyingkirkan artefak roh. Apa kabar? Dia menatap Kin Lai yang sedang berusaha keras untuk duduk. Aku baik-baik saja. Dua tulang rusukku patah, tapi aku tidak akan mati. Mata Kin Lai dingin saat dia menatap lubang itu dan berkata, siapa yang ingin membunuh kita? Saya tidak tahu. Saya pasti akan menyelidikinya saat saya kembali. Tang Siki berkata dengan penuh kebencian. Liang Saoyang? Seharusnya Liang Saoyang. Kin Lai tiba-tiba berkata, kita baru saja menyinggung Liang Saoyang baru-baru ini. Pasti dia. Tang Siki juga memiliki kecurigaan yang sama. Dia menganggup pelan dan berkata, begitu aku menemukan buktinya, aku tidak akan membiarkannya. Kalian berdua, kemarilah beristirahat sebentar di tokoku. Pemilik menara pedagang Cloud Sky Mountain yang gemuk itu muncul entah dari mana dan berdiri di samping Kin Lai dan Tang Siki. Matanya yang kecil menyipit saat ia melihat kerumunan di sekitarnya. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura yang mengejutkan. Tolong beri jalan untukku. Wu Tuo dari Cloud Sky Mountain. Itu sebenarnya Wu Tuo. Kerumunan yang telah berkumpul mendengar teriakannya dan ekspresi mereka berubah saat mereka buru-buru mundur. Di antara kerumunan, Liang Zong juga diam-diam terkejut. Dia tampak bertanya-tanya mengapa Wu Tuo ada di kota persenjataan. Kin Lai dan Tang Siki menatap ria gemuk setengah baya yang telah memuja mereka. Auranya tiba-tiba berubah dan mereka berdua terkejut. Maaf, tempatku agak jauh dari sini. Saat aku mendengar suara perkelahian dan bergegas ke sana, mereka sudah kabur. Ekspresi Wu Tuo penuh dengan rasa bersalah. Jika aku datang lebih awal, tidak ada dari kalian yang akan terluka. Kata-katanya diucapkan dengan penuh keyakinan. Kin Lai mencoba merasakan aura di tubuhnya. Jantungnya tiba-tiba bergetar sedikit. Alam Netter Pasej. Pria gemuk setengah baya ini ternyata adalah seorang ahli alam Netter Pasej. Pak, tuanku. Kedua pelayan toko itu juga bergegas mendekat dan berdiri di samping Wu Tuo dengan ekspresi tenang. Wu Tuo mengangguk lalu membungkuk sedikit. Ia berkata, apakah kalian berdua ingin kembali bersamaku untuk beristirahat atau langsung kembali ke sekte persenjataan? Jangan khawatir. Dengan adanya perlindungan dariku, mereka berdua seharusnya tidak berani datang lagi. Kalau begitu, mari kita beristirahat di tokomu. Kita berdua terluka dan perlu pemulihan terlebih dahulu. Tang Siki menatapnya dengan heran dan bertanya dengan ragu, apakah kamu benar-benar Wu Tuo dari gunung awan langit? Ini aku. Wu Tuo tersenyum jujur. Saya baru saja tiba di kota persenjataan. Mohon jaga saya di masa mendatang. Mendengar perkataannya itu, Tang Siki langsung bersikap rileks dan menyingkirkan perisai awan bumi. 158. Kembali ke menara pedagang jantung bumi, Kin Lai dan Tang Siki diatur untuk beristirahat di sebuah kamar di belakang. Wu Tuo berada di halaman depan. Duduk di tempat tidur yang terbuat dari batu giok es, Kin Lai diam-diam menyalurkan seni esnya dan menggunakan kristal es untuk membekukan tubuhnya. Ketika melihat ke dalam dirinya, dia bisa melihat gumpalan darah di jantung dan paru-parunya, serta tulang-tulang yang hancur di dadanya. Beberapa benang energi roh kuning tanah masih bertarung di dalam tubuhnya, tanpa lelah menghancurkan otot-otot dan pembuluh darahnya, mencoba menggali jauh ke dalam tulang dan limpa. Seluruh tubuh Kin Lai dingin saat ia terus-menerus mengumpulkan energi es untuk memblokir energi roh kuning bumi. Setelah beberapa kali, Kin Lai menemukan bahwa energi es hanya dapat memperlambat kerusakan yang disebabkan energi roh kuning bumi pada tubuhnya dan tidak dapat langsung menghilangkannya dari tubuhnya. Raungan Guntur Surgawi Seni rohnya tiba-tiba berubah, dan guntur serta kilat mengamuk di dalam tulang dan meridiannya. Energi roh bumi yang dikirimkan bayangan hitam itu dengan cepat terpencar oleh energi guntur dan kilat, dan hanyut dalam waktu yang sangat singkat. Setelah bahaya tersembunyi itu disingkirkan, Kin Lai menghela nafas lega, lalu memfokuskan pikirannya untuk melarutkan pil roh yang telah ditelannya. Perasaan hangat menyebar dari organ-organ tubuhnya, dan dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia perlahan-lahan mengarahkan kekuatan pil ke bagian-bagian tubuhnya yang terluka. Satu jam kemudian, Tang Siki masuk dari ruangan lain. Bagaimana keadaanmu? Cedera internalnya baik-baik saja, tetapi cedera eksternalnya memerlukan waktu untuk pulih. Kin Lai membuka matanya. Bagaimana denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Tang Siki menggelengkan kepalanya. Kita akan kembali ke sekte sebentar lagi. Aku akan menyelidiki masalah ini. Jika aku menemukan bukti keterlibatan Liang Saoyang, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Akan sulit menemukan bukti apapun. Ekspresi wajah Kin Lai gelap. Dia tidak menyangka dia akan begitu kurang ajar. Tang Siki menggertakkan giginya. Mereka berdua adalah pengikut sekte dalam. Wajar saja jika mereka tidak setuju, tetapi dia membunuh seseorang hanya karena masalah kecil. Itu tidak masuk akal. Kalau bukan karena Lian Rau, aku pasti sudah dibunuhnya terakhir kali. Hati Kin Lai dipenuhi dengan niat membunuh. Aku tidak akan kembali ke sekte untuk sementara waktu. Aku akan beristirahat di luar selama beberapa hari dan menunggu lukaku pulih sebelum kembali ke sekte. Tang Siki tidak mengerti mengapa. Aku terluka sekarang. Kondisiku sedang tidak baik. Aku takut Liang Saoyang dari sekte akan merencanakan sesuatu terhadapku. Kin Lai sangat berhati-hati. Jika dia berani membunuhku dengan serangga gerhana di sekte luar, maka dia akan berani menyerangku di sekte dalam. Aku tidak ingin disergapnya saat aku terluka dan mati tanpa tahu sebabnya. Anda punya tempat tinggal di luar. Ya. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu, kau bisa kembali dulu. Liang Saoyang berani melakukan sesuatu padaku di sekte, tapi dia pasti tidak akan berani melakukan hal yang sama padamu. Anda adalah penerus pemimpin sekte di masa depan, seorang jenius yang disukai oleh pemimpin sekte dan tetua Mohai. Dia tidak akan berani bersikap kurang ajar terhadap Anda. Kin Lai sangat jelas pada poin ini. Liang Saoyang masih agak waspada terhadap Tang Siki. Kalau tidak, dia tidak akan mengatur orang lain. Dia telah memilih untuk bergerak di luar sekte tersebut. Jika hanya dia, Liang Saoyang tidak perlu bersusah payah. Orang ini bahkan mungkin berani memulai pembantaian di dalam sekte. Seorang pilar sekte yang mampu menimbulkan reaksi dari pilar polaroh, seorang putra surga yang sombong yang menyebabkan pemimpin sekte dan tiga pendeta agung turun sendiri ke gunung, kalau dia secara tidak sengaja membunuh seorang pengikut sekte dalam yang biasa, siapa yang dapat melakukan sesuatu kepadanya? Hal ini dapat dilihat dari perubahan sikap Tong Jiwa yang tiba-tiba setelah ia menimbulkan reaksi dari pilar polaroh. Keduanya adalah nyawa, tetapi di mata pemimpin sekte dan tiga pendeta agung, nyawa Liang Saoyang jauh lebih berharga daripada nyawa Kinlai. Jika dia mati di tangan Liang Saoyang, itu pasti tidak akan menggoyahkan kedudukan Liang Saoyang di hati mereka. Oleh karena itu, dia tidak ingin mengambil risiko, dan tidak ingin kecelakaan apapun terjadi saat dia terluka. Bolehkah aku masuk? Tawar yang Wu Tuo terdengar dari luar. Senior Wu Tuo, silakan masuk. Tang Siki melihat ke arah pintu. Setelah Wu Tuo masuk, dia membungkuh. Terima kasih, Senior Wu Tuo, karena telah mengantar kami ke sini untuk berobat. Kamu terlalu sopan, terlalu sopan. Wu Tuo tersenyum lebar. Jika aku tahu sesuatu akan terjadi saat kau kembali ke kota, aku akan mengantarmu kembali ke sekte persenjataan dengan selamat. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang di kota persenjataan yang begitu berani menyerang murid sekte dalam sekte persenjataan. Sungguh sombong. Sekte persenjataan pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Tang Siki mendengus. Saya punya permintaan yang lancang. Wu Tuo tersenyum canggung dan berkata, ketika kalian kembali, jika kalian melihat Pang Feng dan Pang Sisi, tolong sampaikan pesan. Katakan saja bahwa aku telah datang ke kota persenjataan dan meminta mereka untuk datang ke menara pedagang ini. Kau juga tahu bahwa sektemu tidak suka kita menghubungi saudara-saudaramu. Tidak mudah bagi kami untuk bertemu dengan mereka. Pang Feng adalah seorang jenius dari generasi muda Gunung Awan Langit. Dia mengabaikan nasihat guru Gunung-Gunung Awan Langit dan datang ke sekte persenjataan bersama saudara perempuannya tanpa ragu-ragu. Karena itu, Gunung Awan Langit telah mengirim orang ke sekte persenjataan beberapa kali untuk menemui Pang Feng dan membujuknya agar kembali ke gunung. Pang Feng telah menolaknya berkali-kali. Sekte persenjataan perlahan-lahan mulai bosan dan sangat mementingkan Pang Feng. Kemudian, setiap kali mereka mendengar bahwa seseorang dari Gunung Awan Langit ingin bertemu Pang Feng dan Pang Sisi, mereka akan langsung menghalangi mereka di luar. Mereka takut Pang Feng akan dibujuk untuk meninggalkan sekte persenjataan bersama Pang Sisi dan kembali ke Gunung Awan Langit. Melihat permintaan Wu Tuo, Tang Siki juga menjadi gelisah. Sekte itu sangat muat dengan bujukan Gunung Awan Langit terhadap Pang Feng dan adik perempuan Sisi. Jika mereka meninggalkan sekte persenjataan karena pesanku, bahkan aku tidak akan bisa lolos dari hukuman ketua sekte. Tidak, aku tidak berusaha membujuk mereka untuk kembali ke Cloud Sky Mountain. Ada hal lain yang ingin kukatakan pada mereka. Wu Tuo buru-buru berjanji. Nona Tang, jangan khawatir. Aku, Wu Tuo, bersumpah demi karakterku bahwa aku tidak mencari Pang Feng dan saudara perempuannya untuk membujuk mereka kembali. Lagipula, Pang Feng seharusnya sudah menjadi orang Sue Mao sekarang. Akan lebih sulit bagi kita untuk membujuknya kembali. Baiklah, Tang Siki berpikir serius sejenak lalu mengangguk. Dia berkata, aku percaya pada karaktermu. Wu Tuo menyeringai dan tersenyum jujur. Terima kasih, Nona Tang. Selama Anda baik-baik saja, saya dapat mengantar Anda kembali ke sekte persenjataan kapan saja. Kakak senior Tang, aku pergi dulu. Begitu lukaku sembuh, aku akan segera kembali ke sekte. Kin Lai tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar sendirian. Aku harus menyusahkan kakak senior untuk menjelaskan hal ini kepada para tetua di sekte. Tang Siki mengerutkan kening saat melihat Kin Lai keluar dari menara pedagang. Dia tampak sedikit tidak senang. Setelah keluar dari jantung bumi, Kin Lai dengan hati-hati merasakan getaran di sekelilingnya dan segera menuju ke rumah kecil yang ditinggalkan limu untuknya. Di jalan terpencil, sosok Kin Lai yang tergesa-gesa tiba-tiba berhenti. Dia menatap dingin ke arah Liang Zhong, yang berdiri di sudut jalan. Maksudku, tidak ada salahnya. Ekspresi Liang Zhong tampak santai. Sebelumnya, akulah yang memperingatkanmu bahwa bayangan hitam bersembunyi di bawah kakimu. Jika aku tidak memberitahumu sebelumnya, lukamu akan lebih parah. Kin Lai diam-diam menyalurkan seni es. Udara dingin mengalir dari tubuhnya saat dia menatapnya dengan dingin. Aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa kedua orang itu adalah Grey Shadow dan Black Shadow dari tiga pengawal bayangan hebat Shadow Tower. Hanya mereka yang mengenal Shadow Tower yang tahu tentang tiga pengawal bayangan hebat Shadow Tower. Sangat sulit bagi pasukan lain untuk mengetahuinya. Liang Zhong mengerutkan kening dan berkata, bayangan kelabu dan bayangan hitam sama-sama menunggu perintah Liang Saoyang di kota persenjataan. Mereka pasti bertindak hari ini karena perintah Liang Saoyang. Kin Lai berpikir, itu benar-benar dia. Menara bayangan gelap menyembunyikan informasi tentang praktisi bela diri mereka dengan sangat baik. Orang-orang di dunia luar hanya tahu bahwa menara bayangan gelap menyimpan banyak pembunuh, tetapi sangat sulit untuk mengetahui detail di dalamnya. Mereka tidak tahu nama dan kekuatan praktisi bela diri menara bayangan gelap. Bahkan armamen sek tidak akan mampu mengetahui latar belakang Dark Shadow Tower. Itulah sebabnya aku datang untuk memberitahumu agar kau tahu siapa yang ingin membunuhmu. Liang Zhong menatap mata Kin Lai dan melihat niat membunuh yang kuat di pupil mata Kin Lai. Dia tersenyum puas dan tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan tidak mendengarkan Kin Lai. Dia hanya berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali ke rumah besar Aula Asura Kegelapan di kota persenjataan dan tiba di pintu kamar tempat Xie Jing Suan sedang beristirahat. Dia berkata dengan hormat, Nona, silakan masuk. Xie Jing Suan berbicara. Liang Zhong mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia menceritakan pertempuran yang disaksikannya di jalan perdagangan bebas dengan sangat rincin dan menyimpulkan, Liang Sao yang ingin membunuh Tang Siki itu karena hanya dia dan Tang Siki yang paling memenuhi syarat untuk menduduki tahta ketua sekte persenjataan di masa depan. Berkomplot melawan sekte persenjataan adalah sesuatu yang telah direncanakan sepupuku selama bertahun-tahun. Sebelum Liang Sao Yang, dia bahkan telah mengatur agar beberapa orang masuk ke sekte persenjataan. Sayangnya, bakat orang-orang itu terlalu buruk dan tidak dapat mewujudkan rencananya. Pak Man Zhong, ketika kamu berada di Menara Bayangan, apakah kamu pernah bertemu dengan tiga penjaga bayangan besar? Xie Jing Suan bertanya. Grey Shadow dan Black Shadow sebelumnya sudah lama meninggal. Dua yang sekarang dipromosikan kemudian, dan mereka belum pernah melihatku sebelumnya. Aku mengamati dengan saksama tadi. Saat ini, Grey Shadow berada di tahap tengah Manifestation Realm, dan Black Shadow berada di tahap akhir. Kekuatan tempur langsung mereka rata-rata, dan tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk mengambil tindakan. Liang Zhong berpikir sejenak lalu berkata, Blood Shadow tetaplah Blood Shadow yang asli. Aku pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Untungnya, untungnya, dia selalu berada di sisi sepupuku. Untungnya, orang yang datang ke kota persenjataan bukanlah dia. Jika yang datang adalah Blood Shadow, kita tidak akan memiliki sedikitpun peluang untuk berhasil. Jika kita benar-benar mengambil risiko dan menyerang, kita semua akan dibunuh oleh Blood Shadow. Blood Shadow jauh lebih kuat dari mereka, kata Xie Jing Suan dengan kaget. Bahkan Grey Shadow dan Black Shadow yang asli pun tidak sebanding dengan Blood Shadow, apalagi kedua pendatang baru ini. Ekspresi Liang Zhong tampak getir saat dia menggelengkan kepalanya dan menyimpulkan, mereka sama sekali tidak selevel dengan Blood Shadow. Xie Jing Suan tergerak dari dalam. Aku memberitahu murid sekte dalam yang bernama Kin Bing tentang asal-usul Grey Shadow dan Black Shadow. Setelah dia mengetahui bahwa itu adalah rencana Liang Saoyang, dia tampaknya memiliki niat untuk membunuh dan berharap dapat sedikit membantu kita. Liang Zhong berkata lagi, percuma saja bahkan jika dia ingin membunuh. Xie Jing Suan tidak peduli, statusnya terlalu rendah, dan wilayah kekuasaannya tidak sebaik Liang Saoyang. Jika dia ingin membunuh, dia hanya akan mencari kematiannya sendiri. Men, dia jelas tidak bisa berbuat apa-apa pada Liang Saoyang, tapi dia bisa tahu apa yang kukatakan pada Tang Siki itu. Jika gadis jenius dari sekte persenjataan ini benar-benar menjadi gila, dia mungkin bisa membantu kita. Bahkan Liang Zhong pun bergidik saat membayangkan kejadian di mana harta karun roh Tang Siki berterbangan kemana-mana dan memaksa bayangan kelabu dan bayangan hitam mundur. Jika dia ingin membunuh Liang Saoyang, maka dia mungkin punya kesempatan. Xie Jing Suan mengangguk. Aku akan mengawasi pintu masuk sekte persenjataan. Saat Liang Saoyang keluar lagi, aku akan segera memberi tahu Nona. Kata Liang Zhong. 159. Sekte persenjataan. Kin Bing dan saya disergap di jalan perdagangan bebas dan hampir terbunuh. Di ruang kultifasi Tong Jihua, mata indah Tang Siki dipenuhi amarah saat dia menceritakan apa yang telah terjadi. Siapa yang berani membunuh murid sekte dalam di kota persenjataan? Siapa yang begitu berani? Tong Jihua juga sangat marah. Siki, jangan khawatir, aku pasti akan menyelidiki masalah ini untukmu. Itu pasti ulah Liang Saoyang. Tang Siki yakin. Beberapa hari yang lalu, aku memarahinya di depan mukanya. Dia pasti menyimpan dendam, jadi dia menyuruh para pembunuh Dark Shadow Tower menunggu kesempatan untuk membunuhku. Hanya karena kamu memarahinya. Tong Jihua terkejut. Selain dia, saya tidak pernah menyinggung siapapun. Ekspresi Tang Siki dingin. Oh benar, Kin Bing masih di sini. Dia pernah menggunakan serangga gerhana untuk membunuh Kin Bing sebelumnya, dan dia bahkan membunuh Yin Hao di kemudian hari. Jika orang ini tetap berada di sekte, dia akan menjadi momok bagi semua orang. Tetua Tong, jika kamu menangkapnya langsung dan mencarinya di guanya, kamu pasti akan menemukan sesuatu. Tong Jihua tidak menjawab. Setelah terdiam beberapa saat, dia menganggup dan berkata, saya mengerti. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan serius. Jika memang Liang Saoyang yang melakukannya, saya akan menjelaskannya secara pribadi kepada ketua sekte. Namun, Tong Jihua menghela nafas. Saya khawatir itu tidak mungkin. Dengan identitasnya, saya tidak berani menyentuhnya. Tapi, Tong Jihua menghela nafas. Hanya karena dia menyebabkan perubahan pada pilar polaroh, Tang Siki berkata dengan ketidakpuasan. Benar, itu karena dia menyebabkan perubahan pada pilar polaroh. Tong Jihua tidak menyangkalnya. Dia sama sepertimu, harta karun sekte, dan mungkin akan duduk di singgah sana ketua sekte di masa depan. Karena itu, ia berbeda dengan pengikut sekte dalam lainnya. Beberapa hal dapat dianggap telah dilakukan olehnya. Pemimpin sekte juga akan menutup mata terhadap hal itu. Dia mencoba membunuhku. Tang Siki berteriak dengan marah. Itu tergantung pada sikap pemimpin sekte. Tong Jihua juga tidak berdaya. Aku mengerti. Tang Siki tidak berkata apa-apa lagi. Dia dengan marah meninggalkan tempat itu dan mengabaikan semua orang di sepanjang jalan, langsung menuju ke Gunung Flame Volcano. Apakah kakak senior Tang jatuh di jalan? Mengapa ada begitu banyak debu di tubuhnya? Kulitnya juga terlihat buruk. Dia tidak secantik sebelumnya. Di tebing gunung api yang menonjol, Liang Sau yang berdiri menghadap angin gunung. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan wajahnya muram. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia mengejek Tang Siki. Tang Siki yang sedang marah, begitu asyik dengan perjalanannya sehingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Ketika mendengar kata-kata Liang Sau yang yang tiba-tiba, dia menoleh dengan tiba-tiba. Adik Liang sedang dalam suasana hati yang baik. Cincin spasial di tangannya menyala, dan neter gosklau muncul di atas kepalanya lagi. Kekuatan kacau yang dapat mendistorsi pikiran seseorang segera dilepaskan dari cakar itu. Apa yang sedang dilakukan kakak senior Tang? Apakah dia akan menyerangku? Liang Sau yang mencibir tanpa rasa takut. Di sekte tersebut, Tang Siki menyerang orang lain tanpa alasan. Ketua sekte dan tiga pendeta agung mungkin masih melindungimu, tapi kalau kau ingin bergerak melawanku, aku khawatir bahkan ketua sekte pun tidak akan membiarkanmu berbuat semaumu. Saat dia berbicara, udara abu-abu gelap mengalir keluar dari lengan baju Liang Sau yang. Dia juga secara diam-diam menyalurkan senirohnya dan bersiap untuk bertindak kapan saja, takut Tang Siki benar-benar menjadi gila tanpa mempedulikan hal lain. Siki, apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Lian Rau mendengar pertengkaran itu, dia buru-buru keluar dari gua dan buru-buru menghentikannya. Ini adalah gunung api, jangan bertindak gegabuh. Kalau tidak, ketua sekte tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Kakak senior Tang, adik muda Liang, apa yang kalian berdua lakukan? Pang Sisi juga muncul. Lebih banyak murid sekte dalam di sekitarnya juga keluar dari gua ketika mereka mendengar suara itu. Mereka semua menatap keduanya dengan heran. Tang Siki dan Liang Sau Yang adalah orang-orang yang mampu memahami misteri pilar polaroh. Mereka adalah harapan masa depan sekte, anak-anak kesayangan di mata master sekte dan tiga pendeta agung, dan selalu membuat iri orang lain. Sekarang setelah keduanya berdebat, para pengikut sekte dalam segera menjadi bersemangat. Mereka tidak hanya tidak menghalangi mereka, mereka bahkan mengipasi api. Dalam hal penempaan artefak, kakak senior Tang jelas sedikit lebih baik. Hanya saja mereka tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi pertempuran. Junior Broter Liang telah keluar dari menara bayangan gelap, jadi dia pasti sangat hebat dalam hal pertempuran. He he, akan menarik untuk bertanding dengannya. Mereka hanya mengira Tang Siki dan Liang Sau Yang sedang bertengkar karena masalah kecil. Siki, Liang Rou menariknya dan berulang kali membujuknya dengan suara rendah, dengan paksa menyeretnya kembali ke dalam gua. Kakak senior Tang, berhati-hatilah saat keluar nanti. Jangan kembali dalam keadaan penuh debu lagi. Liang Sau Yang berteriak dengan dingin. Siapa yang menyuruhmu tutup mulut? Tang Siki hendak berhenti, tetapi ketika mendengar ejekannya, kemarahan di hatinya meledak. Cakar hantu neter itu tiba-tiba terbang keluar lagi dan mencakar dada Liang Sau Yang dengan ganas. Wah! Aura dingin yang unik dari medan perang neter melesap turun dari cakar itu. Dada Liang Sau Yang merosot, dan dia tiba-tiba jatuh ke belakang. Dia jatuh ke arah aliran sungai pegunungan berbatu di bawah. Teriakannya yang sangat melengking tiba-tiba membelah udara, menyebabkan kerumunan pengikut sekte dalam menutup telinga mereka. Keheranan muncul di wajah cantik Tang Siki. Cakar hantu neter belum benar-benar mendarat. Saat dia memikirkan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan tatapannya tiba-tiba berubah. Oh tidak, kamu telah ditipu. Lian Rou menghentakkan kakinya dengan gelisah. Begitu saja, dia jatuh dari gunung. Ekspresi para pengikut sekte dalam di samping juga menjadi aneh saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Teriakan Sao Yang. Itu teriakan Sao Yang. Di puncak gunung, Master Sekte Ying Xing Ran dan pendeta utama Luo Zichang mendengar suara itu dan bergegas ke tengah gunung. Saat ini, seluruh tubuh Liang Sau Yang dipenuhi luka-luka, dan dia tergeletak menyedihkan ditumpukan puing-puing di kaki gunung. Sambil menyekan oda darah di sekujur tubuhnya, dia berteriak dengan marah, Kakak Senior Tang, apa yang telah kulakukan hingga menyinggungmu? Aku hanya mengingatkanmu untuk berhati-hati di masa mendatang. Kau ingin membunuhku karena ini. Ekspresi Ying Xing Ran tampak muram saat ia turun dari puncak gunung dan berdiri di tengah kerumunan. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat Liang Sau Yang yang tergeletak ditumpukan puing di kaki gunung. Ekspresinya menjadi semakin buruk. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Eh, seperti ini. Seorang murid sekte dalam menjelaskan dengan suara kecil, adik Liang dan kakak Senior Tang terlibat pertengkaran, dan pada akhirnya, kakak Senior Tang mengeluarkan cakar hantu neter, dan kemudian adik Liang jatuh dari tebing. Siki, apa yang terjadi? Mata Ying Xing Ran dipenuhi amarah. Aku sudah berkali-kali mengatakan kepadamu untuk mengajari Sau Yang dengan baik, dan beginilah caramu mengajarinya. Pantas saja dia dihukum, teriak Tang Siki. Bajingan Ying Xing Ran itu terbatuk keras karena marah, lalu menunjuk ke arah Tang Siki dan memarahi. Sepertinya kami terlalu memanjakanmu di masa lalu, dan sekarang kau berani melakukan hal seperti itu. Xing Ran, kembalilah dan istirahat dulu. Alis putih kepala pendeta Luo Xi Chang berkerut. Ia menatap sesepuh sekte luar Cheng Ping yang bergegas dari kaki gunung dan memerintahkan, bawa Tang Siki ke belakang gunung untuk merenungkan kesalahannya. Setelah berdiskusi, kita akan menghukumnya dalam tiga hari. Ekspresi Cheng Ping terkejut. Kita punya perjanjian dengan Dark Asura Hall, Tang Siki. Bukankah ini akan membuang-buang waktu? Biarkan Dark Asura Hall menunggu. Luo Xi Chang berkata dengan dingin. Begitu dia mengatakan ini, Cheng Ping langsung tahu bahwa Luo Xi Chang benar-benar marah dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia buru-buru menganggup dan datang ke sisi Tang Siki, berkata, ikutlah denganku ke belakang gunung. Tang Siki menatap tajam ke arah Liang Saoyang di kaki gunung, lalu berbalik untuk melihat Ying Xing Ran dan Luo Xi Chang. Dia mendengus dan berkata dengan marah, aku sedang tidak dalam kondisi yang baik akhir-akhir ini. Aku khawatir aku tidak bisa menempa artefak roh yang dibutuhkan oleh Aula Asura kegelapan. Mintalah orang lain untuk melakukannya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan magnet bumi dari cincin spasialnya, melemparkannya ke tanah, dan berjalan menuju bagian belakang gunung bersama Cheng Ping. Dia sama sekali tidak tahu gambaran besarnya, dia benar-benar tidak tahu gambaran besarnya sama sekali. Dia menyanyiakan harapan besar yang telah kita berikan padanya. Ying Xing Ran sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kepala Pendeta Luo Zichang juga menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak layak untuk tugas sepenting itu. Di antara bebatuan di kaki gunung, Liang Saoyang menyaksikan Tang Siki dibawah ke belakang gunung dan tertawa dingin di dalam hatinya. Apa gunanya seorang wanita yang telah dimanja oleh Sekte untuk melawanku? Aku akan memastikan kau bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Ying Xing Ran berteriak dengan marah. Apa yang masih kau lihat? Pergi dan bantu Saoyang mengobati lukanya. Para pengikut Sekte dalam buru-buru bergegas menuruni gunung setelah mendengar ini. Liang Rou mengamati ekspresi Ketua Sekte dan Luo Zichang dan mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa Liang Saoyang ini telah berhasil membalikkan pendapat mereka tentang Tang Siki. Di masa depan, Tang Siki mungkin bukan kandidat terbaik untuk menjadi master Sekte di mata mereka. Liang Saoyang, sungguh orang yang jahat dan tercelah. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah gunung dan sedikit mengernyit. Dengan orang ini di Sekte, masa depan Siki akan sulit. Juga, mengapa Siki begitu marah hari ini? Di mana Qin Lai, Liang Rou menjadi bingung dan mencari jejak Qin Lai di sekitarnya. Dia menemukan bahwa Qin Lai sama sekali tidak ada di sana. Ini adalah kedua kalinya Liang Saoyang melakukan hal ini. Di sebuah bangunan kecil yang tidak mencolok di kota persenjataan, ekspresi Qin Lai gelap dan dingin saat dia bergumam dengan suara rendah. Beberapa bulan yang lalu, Liang Saoyang telah menggunakan serangga gerhana untuk merencanakan melawannya. Tepat saat Qin Lai hendak melakukan gerakan besar, Liang Saoyang tiba-tiba memahami keajaiban pilar Polar Roh. Statusnya langsung meroket, menyebabkan Master Sekte dan tiga pendeta agung menganggapnya sebagai kunci kemakmuran Sekte. Karena itu, Tong Ji Hua langsung menyerah untuk menangkapnya, dan Qin Lai untuk sementara waktu bertahan di bawah bujukan berulang-ulang dari Tang Siki dan Lian Rou. Dia tidak menyangka Liang Saoyang akan lebih tidak terkendali kali ini. Dia tidak hanya ingin membunuhnya, bahkan Tang Siki pun menjadi sasaran. Qin Lai memiliki perasaan gelisah yang teramat kuat. Selama dua hari terakhir, dia telah pulih dari luka-lukanya di tempat ini. Keadaan pikirannya menjadi semakin tidak tenang. Seolah-olah ada suara yang terus-menerus berteriak dalam benaknya, memberitahunya untuk tidak ragu-ragu dan membunuh Liang Saoyang secara langsung untuk menenangkan frustrasi di hatinya. Tampaknya itu suara di dalam hatinya, sifatnya yang tersembunyi, dan kegilaan di tulang-tulangnya. Ini tidak bisa terus berlanjut. Qin Lai menemukan bahwa bahkan kultifasi seni es tidak mampu menenangkan niat membunuh di dalam hatinya. Selama dua hari terakhir, dia tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Saat dia menutup matanya, dia akan berpikir tentang bagaimana cara membunuh Liang Saoyang. Begitu api kegilaan di tulang-tulangnya menyala, tampaknya mustahil untuk dipadamkan. Api itu membakar sampai ke titik di mana ia akan perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Dia harus mati. Jika dia tidak mati, aku tidak akan bisa tidur. Qin Lai membuka matanya. Kegilaan di matanya sangat mengejutkan. Dia menarik nafas dan mengambil keputusan. Begitu dia memutuskan, dia segera menenangkan diri dan menenangkan hatinya. Tiga hari kemudian, di bawah pegunungan Arktik. Banyak gletser berdiri tegak, dan di dalam setiap gletser, ada binatang raksasa purba yang membeku. Sebelum binatang-binatang ini dibekukan, mereka meraum marah ke langit atau menggigit sesuatu dengan ganas. Beberapa mata binatang raksasa itu seperti bola api merah tua. Bahkan dalam keadaan tertutup dan beku, mereka masih membuat jiwa orang-orang gemetar. Kerugian-kerugian. Qin Lai berjalan di atas lapisan es yang sangat tebal. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat puncak es di sampingnya dan binatang purba di dalamnya. Seekor ular piton raksasa dengan tubuh sepanjang jalan pegunungan membeku di puncak es. Ular piton raksasa itu tidak hanya memiliki pola ular piton alami, tetapi juga ditutupi sisik putih keperakan. Setiap sisik berukuran sebesar telapak tangan dan berkilau dengan kilau putih keperakan yang menyilaukan di es, menyebabkan mata Qin Lai terasa sedikit tidak nyaman. Ular piton jiwa es dari pegunungan Arktik panjangnya sekitar 7 atau 8 meter. Mirip dengan ular piton raksasa ini, tetapi ukurannya puluhan kali lebih kecil. Kalau saja ada ular piton jiwa es di sini sekarang, ia akan terlihat seperti cacing tanah kecil jika dibandingkan dengan ular piton raksasa yang ditutupi sisik berwarna putih keperakan ini. Binatang raksasa ke-37 Qin Lai mengalihkan pandangan dari ular piton raksasa itu dengan kagum dan terus berjalan maju, sambil diam-diam menghitung dalam hatinya. Dia telah memasuki tempat ini puluhan kali, dan setiap kali dia datang, dia akan dikejutkan oleh binatang buas kuno yang disegel di dalam puncak es. Binatang buas roh dari pegunungan arktik berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan binatang buas bawah tanah raksasa ini. Qin Lai tidak meragukan bahwa salah satu binatang purba di sini, jika mereka dapat mencapai permukaan hidup-hidup, dapat dengan cepat melahap semua binatang roh di pegunungan arktik. Termasuk raja binatang buas di pegunungan arktik saat ini, raja singa api bermata ungu. Aula asura gelap, lembah kisah, menara bayangan gelap, laut kabut ungu, gunung langit awan, dan sekte persenjataan. Sekalipun para ahli dari ketujuh kekuatan besi hitam ini semuanya keluar, mereka mungkin tidak akan mampu membunuh seekor binatang purba pun yang hidup di sini. Ini adalah intuisi yang tak terlukiskan. Pada tulang rusuk yang patah di dadanya, tiba-tiba, dia merasakan gelombang kesakitan. Langkah kaki Qin Lai melambat dan tanpa sadar dia menyentuh dadanya. Tulang rusuk yang patah akibat bayangan hitam itu belum sepenuhnya pulih. Cedera tulang seperti ini butuh waktu untuk pulih secara perlahan. Karena itulah dia punya waktu luang setelah memasuki tempat ini. Dia ingin melihat berapa banyak binatang purba yang disegel di sini dan melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu yang aneh dari binatang-binatang ini. Mereka semua seharusnya mati karena dia tidak merasakan tanda-tanda kehidupan apapun. Bahkan tidak ada sedikitpun jejak aura jiwa. Qin Lai menghibur dirinya sendiri sambil berjalan. Tidak mungkin mereka masih hidup. Jika mereka masih hidup, bagaimana jika suatu hari mereka melepaskan diri dari es dan bergegas keluar dari tempat ini? Qin Lai tidak berani berpikir lebih jauh. Ia yakin jika hal itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi malapetaka bagi seluruh benua Scarlet Tide. Ini adalah yang terakhir. Sebanyak 38 binatang purba telah disegel. Ini adalah yang terakhir. Qin Lai pergi ke tempat yang paling terpencil. Melihat puncak es terakhir, Zhang Xuan tiba-tiba berseru keheranan. Di tengah bongkahan es besar yang tingginya puluhan meter, tulang binatang besar berwarna kuning ke abu-abuan membeku. Tulang binatang itu berbentuk seperti kera raksasa dan berdiri tegak seperti manusia. Tidak ada kulit, daging, atau urat di tubuhnya, hanya tulang yang sehalus batu giok. Bahkan tulang jari kaki terkecil pun panjangnya setengah dari lengan Qin Lai. Itu bukan tubuh binatang buas, melainkan tulang-tulang binatang buas. Dari 38 puncak es, ini adalah satu-satunya kerangka. Qin Lai berhenti. Berdiri di bawah kerangka raksasa ini, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh es yang membekukan kaki binatang raksasa itu. Esnya dingin saat disentuh. Dia, yang baru saja mengembangkan seni es, dapat beradaptasi dengan dingin seperti ini. Jika itu orang lain, jari-jarinya akan membeku. Dingin sekali, seperti es biasa. Tidak ada yang istimewa. Qin Lai mengevaluasi dalam benaknya. Setiap kali ia melewati seekor binatang purba, ia akan mengulurkan tangan untuk merasakan es yang membeku, ingin melihat apakah ada sesuatu yang berbeda pada es yang membentuk 38 puncak es itu. Hasilnya sama saja. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Lai menarik tangannya dan menatap kerangka binatang buas yang sangat besar itu sejenak. Ia melihat tulang-tulang besar yang membentuk kerangka itu. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Dengan kecewa, dia menghela nafas, mengeluarkan mata es, dan bersiap meninggalkan tempat ini. Dia mengumpulkan kesadaran pikirannya untuk mengaktifkan pusat mata es. Pikiran jiwanya bergerak, dan bola penekan jiwa di antara alisnya tiba-tiba mengeluarkan getaran aneh. Cahaya menyilaukan bersinar dari bola itu. Cahaya itu mengalir ke mulut bola itu dan hendak melesat keluar. Rasa sakit yang menusuk datang dari antara alisnya. Kemudian soul suppressing orb, seperti bola mata hitam pekat, keluar dari daging di antara alisnya. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba bersinar pada kerangka binatang besar di depannya. Ledakan. Cahaya kuning terang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dilepaskan dari kerangka binatang raksasa itu. Seluruh puncak es itu langsung menyala. Pikiran Kin Lai terguncang. Dia menatap kerangka binatang buas dan cahaya kuning yang keluar dari tulang itu dengan kaget. Itu adalah karakter yang sangat kuno. Kerangka raksasa dari binatang raksasa itu terbentuk dari ratusan tulang raksasa. Setiap tulang ditulisi dengan karakter seperti itu. Karakter-karakter kuno itu seperti cacing tanah yang menggeliat, terus-menerus memancarkan cahaya kuning terang dan memancarkan aura kuno dan liar. Karakter-karakter kuno seperti cacing semacam ini tampaknya merupakan karakter-karakter pertama yang diciptakan oleh makhluk-makhluk zaman dahulu. Karakter-karakter itu memancarkan perasaan misterius dan tak terkendali yang mengikuti jalan alam dan memancarkan perasaan sederhana dan agung. Ketika melihat huruf-huruf pada tulang binatang itu, dia mendapat ilusi bahwa dia berada di zaman dahulu kala dan berjalan sendirian di tengah pegunungan dan rawa-rawa liar. Ia merasa belum pernah melihat karakter-karakter ini sebelumnya. Lalu, entah mengapa, ketika ia fokus, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia mengenali mereka. Catatan Magnetisme Geocentris Dia menatap dahi kerangka itu. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membaca dengan suara keras. Dia benar-benar mengenali mereka. Tidak, sejak aku ingat, aku tidak pernah bersentuhan dengan karakter-karakter ini. Bagaimana aku bisa mengenali mereka? Dia sendiri terkejut. Dia melihat bagian-bagian lain dari tulang binatang itu. Bumi memiliki roh, dan denyut jantung bumi tidak pernah berhenti. Sentuh denyut bumi, dan kendalikan kekuatan Magnet Geocentris. Dia dapat membaca potongan tulang binatang atau teks kuno apapun yang dilihatnya dengan matanya. Aku mengenali mereka, aku benar-benar mengenali mereka. Kin Lai terkejut. Dia menyalurkan Frost Arts dan menenangkan dirinya. Dia berpikir serius tentang alasannya. Puluhan detik kemudian, tubuhnya bergetar sedikit. Tiba-tiba dia berteriak, 10 tahun yang lalu. Saya mengenali karakter-karakter kuno ini 10 tahun yang lalu. Karakter-karakter itu terpatri dalam ingatan saya. Bahkan jika ingatan saya tentang masa lalu terhapus, hal-hal yang saya pelajari akan tetap ada selamanya. Dia memikirkannya matang-matang. 10 tahun yang lalu, dia pasti mempelajari karakter-karakter kuno ini. Memori karakter-karakter ini berbeda dari pengalaman masa lalunya. Selama dia mempelajarinya, karakter-karakter ini tidak dapat dihapus dari ingatannya, dan karakter-karakter ini tidak dapat disegel. Seperti halnya anak kecil yang belajar berjalan, hal ini telah menjadi naluri. Betapapun kacau ingatannya di masa depan, naluri ini tidak akan hilang. Catatan Magnetisme Geocentris Catatan Magnetisme Geocentris Ia menenangkan diri dan mulai berjalan di sekitar kerangka binatang raksasa di dalam gletser. Ia menghafal huruf-huruf kuno dari setiap sudut, dan seni aneh ini disebut catatan Magnetisme Geocentris. Cahaya yang dilepaskan oleh Soul Suppressing Orb di alisnya menyinari tulang-tulang dari setiap sudut. Satu jam kemudian, perubahan yang tidak biasa terjadi. Sebuah karakter kuno cacing tanah tiba-tiba terbang keluar dari salah satu tulang dan mendarat di bahu Kin Lai seperti kepingan salju. Karakter itu memasuki tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Kin Lai membeku, matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Dia hanya berhenti sejenak sebelum bergerak lagi. Cahaya Soul Suppressing Orb masih bersinar di tulang-tulang itu. Dia tampak memasuki alam yang tidak dikenal saat dia berjalan di sekitar tulang-tulang itu dengan linglung. Satu demi satu, karakter kuno cacing tanah berubah menjadi butiran salju kuning dan memasuki tubuhnya. Di puncak es, karakter kuno cacing tanah aneh pada kerangka besar menghilang satu demi satu. Setiap kali kata-kata pada sepotong tulang itu terbang menjauh, tulang itu akan langsung berkarat, seolah-olah tiba-tiba mengalami pembusukan selama puluhan ribu tahun. Kerangka yang menyerupai batu giyok itu tampaknya tiba-tiba berubah menjadi sepotong kayu busuk, tidak lagi menunjukkan jejak ilau. Kin Lai berjalan mengitari kerangka itu dan secara pasif menerima karakter kuno cacing tanah yang terbang turun dan mengambil karakter kuno pada kerangka besar itu. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba duduk di tanah dan perlahan-lahan menutup matanya. Sol Supressing Orb di alisnya berhenti melepaskan cahaya dan kembali ke dalam dagingnya. Kerangka binatang besar di sebelahnya telah menjadi redup dan tak berkilau. Tulang-tulangnya telah menjadi abu-abu kecoklatan dan retakan bahkan dapat terlihat di permukaannya. Seolah-olah telah mengalami erosi selama jutaan tahun oleh angin dan embun beku. Kin Lai tampak bingung, seolah-olah dia telah berubah menjadi hantu yang datang dari zaman kuno. Pikirannya seolah-olah melihat ke bawah ke bumi dari kehampaan. Di bumi yang luas itu terdapat gunung-gunung yang amat besar tak terhitung banyaknya, yang menembus awan-awan bagaikan pedang raksasa yang menghunjam ke jantung langit. Pohon-pohon kuno raksasa yang tingginya ribuan meter menutupi langit seperti tirai. Di hutan kuno dan berbahaya itu, banyak binatang purba tak dikenal melolong. Mereka seperti puncak gunung yang bergerak atau sungai yang berkelok-kelok saat mereka berkeliaran dan bertarung. Ada praktisi bela diri yang mengenakan pakaian sederhana yang bergoyang di udara. Ketika mereka melihat meteor jatuh dari langit, mereka akan mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan memasukkannya ke dalam lengan baju mereka. Di lautan yang tak berujung, pulau-pulau yang seperti benua kadang-kadang bergerak. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa semacam binatang buas yang sangat besar telah melayang keluar dari laut dan menelan energi matahari dan bulan. Ada raksasa-raksasa yang diselimuti baju besi emas yang berdiri tegak, kepala mereka melayang di awan saat mereka menyeret sebilah pedang besar yang panjangnya ribuan meter dan dengan bangga bergegas maju. Pedang raksasa itu meluncur di tanah, dan goresan yang ditimbulkannya membentuk sungai yang berkelok-kelok. Air sungai terbentuk dari energi roh murni dan tidak akan pernah berubah. Adegan muncul di dunia luas di bawah sana. Pikiran Kinlai melayang di udara dan menatap ke bawah ke bumi. Dia terkejut. Setelah beberapa waktu, jiwanya terluka, dan pikirannya tiba-tiba terbangun dari dunia yang tidak dikenalnya. Hmm. Dia segera mendeteksi perubahan di lautan roh dan tiannya. Ketika dia fokus, dia menemukan ada dua istana kelahiran baru di lautan roh dan tiannya. Dua istana kelahiran itu terbentuk dari cahaya kuning terang. Istana-istana itu tebal, berat, dan memancarkan aura bumi. Karakter yang tampak seperti cacing tanah tercetak di permukaan bola tanah berwarna kuning dan berkelebat saat menggelinding. Itu adalah catatan magnetisme geosentris yang telah terbang keluar dari kerangka binatang raksasa itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.